8 Benua Kuno, Sekte Gunung Vulkanik Karena sekte-sekte tersebut telah terpecah, area yang dibutuhkan untuk markas tidaklah luas. Ketika Luan mengikuti Liu Ying Chun keluar dari susunan teleportasi dan tiba di markas besar Sekte Gunung Vulkanik, dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke markas besar Sekte Gunung Vulkanik. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekte Gunung Vulkanik ini sebenarnya dibangun di gunung berapi. Jika markas misti reinsek adalah sumber air dunia lain yang sangat indah, maka magma yang mengalir di depannya seperti sungai bahkan lebih mengejutkan. Gelombang panas yang sangat besar menyapu dari sungai magma, namun belum lagi Luan, gelombang panas ini bahkan mungkin tidak berpengaruh apapun pada guru surgawi tingkat 6, apalagi guru surgawi di markas besar Sekte Gunung Api. Markas besar Sekte Gunung Vulkanik dibangun di satu sisi sungai magma. Dibandingkan dengan bangunan misti reinsek, bangunan itu lebih megah dan husuk. Ia juga memiliki perasaan menindas seperti gunung berapi, seolah-olah akan meletus kapan saja. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di luar banyak bangunan Sekte Gunung Vulkanik, berdiri dan menunggu kedatangan Luan. Ketika mereka melihat Luan berjalan keluar dari susunan teleportasi, mereka segera menghampirinya. Dengan Master Sekte Su Chen memimpin, dia memimpin banyak tetua dan melangkah menuju Luan. Liu Yingcun dan Luan secara alami berjalan maju dan segera menutup jarak di antara mereka. Aliansi Tuan Lu, Su Chen berdiri di depan Luan, menangkupkan tangannya, dan menyapanya dengan sopan dan penuh hormat. Sekte Master Su, Luan tersenyum dan membalas sapaannya dengan sopan. Dia berkata, saya sudah lama tidak mengunjungi Sekte Anda. Mohon maafkan saya, Master Sekte Su. Hai, Aliansi Master Lu, jangan katakan itu. Mendengar kata-kata Luan yang sopan dan penuh hormat, Su Chen segera tersenyum dan berkata dengan keras, Master Aliansi Lu fokus pada kultivasi. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Sekte. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Prestasi Aliansi Master Lu hari ini sungguh mengagumkan. Silakan masuk. Baiklah, kata Luan, Sekte Guru, tolong. Semua orang berjalan menuju Aula Utama dan segera tiba di Aula Utama. Posisi Master Sekte di Aula Utama tidak tinggi dan perkasa. Sebaliknya, ia berada pada level yang sama dengan orang lain. Itu lebih seperti ruang pertemuan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Luan ke sini, Su Chen menempatkan kursi Luan di sampingnya, memperlakukannya setara. Melihat pemandangan ini, meski hati para tetua menegang, mereka tidak bereaksi lebih jauh. Jika pemimpin Sekte pernah melakukan ini di masa lalu, mereka akan berpikir itu agak berlebihan. Namun, sekarang Luan telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, tidak ada alasan untuk berlebihan. Setelah Su Chen, Luan, dan dua wakil Master Sekte mengambil tempat duduk mereka, banyak sesepuh juga duduk. Luan melihat sekeliling dan sedikit terkejut saat melihat seseorang. Putra Su Chen, Su Wei. Saat ini, Su Wei sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan, tetapi dia baru berada di tahap awal tingkat delapan. Tahun itu, Luan dan Yao diundang oleh Su Wei untuk menonton kompetisi Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan. Kemudian, dia bertarung dengan Su Wei dan Tuan Muda Sekte Seribu Bayangan di depan semua orang. Itu terjadi sekitar dua setengah tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatan Luan masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Sekarang, dia telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Kecepatan kultifasi Su Wei normal. Sangat jarang dia berhasil menerobos dalam dua setengah tahun. Namun, dibandingkan dengan Luan, jaraknya terlalu besar. Semakin besar kesenjangan kekuatan, semakin besar kesenjangan mentalitas. Tentu saja, Luan tidak berpikir untuk meremehkan Su Wei. Sebaliknya, Su Wei menatap Luan, matanya penuh kengganan. Kengganan semacam ini tidak mengandung kebencian, tetapi murni kengganan untuk menerima kekuatan dan bakat. Hal itu membuat dirinya yang dipuji sejak kecil merasakan ketidakberdayaan dan kesenjangan yang mendalam. Lebih penting lagi, dia pernah berani meminta Luan untuk Putri Yan Yee, tapi sekarang, bahkan kekuatan seluruh Sekte Gunung Api tidak lagi percaya diri. Luan secara kasar dapat menebak apa yang dipikirkan Su Wei, tetapi dia tidak dapat memaksa Putri Yan Yee melakukan apapun. Sekarang, Putri Yan Yee adalah salah satu anggota inti dari lembaga Tingteng, membantu Liu Yi menyelesaikan banyak hal. Dia juga merupakan orang yang sangat diperlukan untuk Ice Fire Union. Luan memandang Su Chen. Setelah berbasa-basi, Luan langsung ke pokok permasalahan. Dia menceritakan kepadanya informasi yang dia peroleh dan berharap keempat sekte tersebut akan bergabung. Ketika Su Chen mendengar bahwa mereka akan mengambil tindakan, hatinya menegang. Tindakan apapun pasti memakan korban, belum lagi menyerang Sekte Api Karma dan Sekte Guang Yu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Luan akan mengizinkan Serikat Manusia Surga berpartisipasi, dia merasa lega. Selain itu, Luan telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa operasi ini akan dipimpin oleh Guru Surgawi Tingkat 9, dengan Guru Surgawi Tingkat 8 sebagai pendukung. Tujuannya adalah untuk melepaskan tekanan dan mendapatkan kepercayaan diri. Su Chen secara alami memahami hal ini. Semua orang sudah terlalu lama tertekan dan membutuhkan kemenangan cepat untuk meningkatkan moral mereka, jadi dia setuju. Luan masih harus pergi ke dua sekte lainnya. Dia tidak tinggal lama sebelum dia bangkit dan menangkupkan tangannya. Sekte Master Su, tolong jangan lupa tentang perjamuan besok malam. Junior akan pergi dulu. Ada banyak waktu untuk berbicara besok malam, jadi Su Chen tentu saja tidak terburu-buru. Dia bangkit dan berkata, Baiklah, saya akan mengirim aliansi Master Lu pergi. Semua orang keluar dari Aula Utama. Luan dengan cepat mengatur arai teleportasi Dharma di bawah pandangan semua orang. Su Chen tidak hanya tidak keberatan, tetapi dia juga merasa sangat lega. Persatuan manusia surga tidak meninggalkan susunan Dharma teleportasi apapun di empat sekte. Setelah Luan meninggalkan arai teleportasi Dharma, itu berarti keempat sekte benar-benar dapat menerima dukungan kapan saja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan kembali ke Ice Fire Union, dia segera pergi. Kali ini, dia menuju ke Miriat Sado Sek. Markas besar Miriat Sado Sek terletak di ruang bawah tanah yang tampaknya biasa saja. Namun, itu sama sekali tidak biasa. Itu bahkan mengejutkan Luan. Ruang bawah tanah ini kadang-kadang diterpa angin kencang. Luan tidak mengerti mengapa ada angin di bawah tanah. Tentu saja, Master Sekte dari segudang bayangan, Yan Tianxing, tidak akan merahasiakan ini dari Luan. Setidaknya, masalah ini tidak dianggap rahasia. Alasan terjadinya angin itu sangat sederhana. Ada retakan di sekitar ruang bawah tanah panjang yang terhubung ke ngarai di atas tanah. Angin bertiup dari celah-celah ini. Sebagian angin berasal dari dataran rendah khusus. Bagian lainnya adalah karena ada beberapa sumber daya dan biji tidak jauh dari sana. Setelah bersentuhan dengan angin, angin akan menjadi lebih kuat. Yan Tianxing adalah orang yang sangat serius. Percakapannya dengan Luan juga sangat lugas. Luan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk duduk dibandingkan di Sekte Gunung Api. Dia meninggalkan Sekte Bayangan Segudang dan kembali ke Persatuan APS. Kemudian, dia pergi ke sekutu terakhir dari empat sekutu, Sekte Bulan Bunga. Tidak peduli apa alasannya, Persatuan APS dan Sekte Bulan Bunga adalah yang paling dekat. Luan juga paling banyak berkomunikasi dengan Litang. Dia telah meminta bantuan Litang beberapa kali untuk mengaktifkan teleportasi Dharma Array. Mungkin dalam pikiran bawah Sadar Luan dan ketujuh gadis itu, Litang lebih mudah diajak berkomunikasi dibandingkan tiga lainnya. Markas Besar Sekte Bunga Bulan Sekte Bunga Bulan terletak di ruang bawah tanah alami. Di tengahnya ada sebuah kolam besar dengan diameter hampir 3.000 meter. Ruangan itu tingginya 4.000 meter. Air mengalir dari celah di atas dan mengalir ke dalam kolam seperti air terjun besar. Seluruh ruangan seperti cahaya bulan. Ada banyak jenis bunga yang bermekaran di sekitar kolam. Masing-masing dari mereka adalah spesies langka dan berharga. Mereka sangat cantik. Ada bunga, bulan, dan air. Tempat ini sangat santai dan nyaman. Array teleportasi Dharma langsung muncul di depan ruang kerja Litang. Litang sudah menunggu di depan ruang kerja. Seperti cahaya bulan di samping kolam, temperamen dan kecantikan Litang meningkat secara ekstrim. Sosoknya yang tinggi dan langsing serta aura dinginnya membuat orang merasakan jarak, namun mau tak mau mereka ingin mendekat. Bulan dingin di antara bunga-bunga sungguh indah. Wakil pemimpin Sekte yang memimpin Luan ke sini pergi. Hanya Luan dan Litang yang tersisa di halaman. Keduanya sangat dekat. Luan maju dua langkah ke arah Litang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Pemimpin Sekte Li. Litang membungkuk sedikit dan memberi hormat. Melihat ini, Luan tercengang. Dia tidak menyangka Litang akan memberi hormat seperti ini. Ini adalah etiket wanita di antara para guru surga. Berawal dari upacara seribu pemberkatan. Namun, hal itu diubah. Gerakannya sama, tapi tidak perlu menekuk lutut. Seseorang hanya perlu membungkuk sedikit. Meski begitu, ini pertama kalinya Litang membungkuk pada Luan seperti ini. Dia juga guru surga wanita pertama yang tunduk pada Luan seperti ini. Yansi tidak membungkuk seperti ini karena dalam tradisi mistirein Sekte tentang wanita kuat dan pria lemah, terdapat etiket yang berbeda. Lebih penting lagi, Luan belum pernah melihat Litang tunduk pada pemimpin Sekte lainnya. Meskipun etiket ini setara dengan penghormatan seorang pria, dia belum pernah melihat Litang melakukannya sebelumnya. Luan tertegun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pemimpin aliansi Lu, setelah Litang membungkuk, suaranya sejuk dan menyenangkan seperti bulan. Dia berkata, silakan masuk. 2922. Litang dan Luan memasuki ruang belajar dan duduk. Litang menuangkan secangkir teh hangat untuk Luan. Luan meminum setengah suap. Setelah meletakkannya, dia memberitahu Litang alasan dia datang. Ketika Litang mendengar bahwa Luan menerima berita tentang Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu dan berencana menyerang kedua sekte tersebut, dia sedikit terkejut. Namun, dia tidak ragu-ragu dan segera setuju untuk berpartisipasi. Dia juga menyetujui jamuan makan besok malam. Keempat sekte telah lama bersekutu dan sudah akrab satu sama lain. Sangat mudah untuk mengadakan perjamuan bersama. Bisnis utama dapat diselesaikan dengan beberapa kata. Tujuan utama Luan di sini adalah meninggalkan susunan teleportasi. Setelah berbicara, Luan ingin bangun dan pergi. Namun, saat ini, mata hitam Luan sedikit bergetar. Dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Litang. Litang secara alami menyadarinya. Tatapan Luan yang tiba-tiba menyebabkan sedikit kepanikan di hati Litang. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kepala aliansi Lu, ekspresi Litang tetap normal. Dia tidak membiarkan emosi batinnya terlihat. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Luan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa dia bersikap kasar. Mata hitamnya menatap mata indah Litang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Apakah kepala sekte Li pernah mempertimbangkan untuk mengembangkan kekuatan ruang? Saat ini dikatakan, wajah cantik Litang jelas menunjukkan keterkejutan. Aku pernah memikirkannya. Namun, itu hanya pemikiran biasa saja. Litang menjawab dengan jujur. Bagaimanapun, semua orang ingin memiliki kekuatan luar angkasa. Namun, dia tidak mengerti dan bertanya, mengapa ketua aliansi Lu tiba-tiba menanyakan hal ini? Tidak ada apa-apa. Luan berkata, Aku tiba-tiba merasa bahwa, garis keturunan dan kekuatan sekte bulan bunga mungkin terkait dengan kekuatan ruang. Lebih mudah bagi mereka untuk mengembangkan kekuatan ruang dibandingkan dengan garis keturunan lainnya. Mereka mungkin memiliki terobosan dalam bidang ini. Dan menjadi salah satu metode mereka. Namun, ini hanya perasaanku. Saya belum berani memastikannya. Jika sekte tertarik, jika ada kesempatan, biarkan para tetua datang ke Ice Fire Union. Saya akan mencoba membimbing mereka dan melihat apakah itu mungkin. Mendengar perkataan Luan, ekspresi terkejut Litang muncul di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa Luan bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Jika dia bisa mengatakannya, itu berarti ada kemungkinan seperti itu. Jika sekte bunga bulan benar-benar dapat mengendalikan kekuatan ruang, kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, status mereka di sekte juga akan meningkat pesat. Baiklah, Litang segera setuju dan berkata, saya telah bersembunyi di bawah tanah selama ini dan tidak melakukan apapun. Mari kita lihat kapan aliansi Master Lu bebas. Sepertinya tidak dalam beberapa hari ke depan, Luan berpikir sejenak dan berkata, jika aku punya waktu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Kalau begitu aku akan menunggu kabar dari aliansi Master Lu. Litang berkata, jika ketua aliansi Lu benar-benar bisa membiarkan sekte Huayue menguasai kekuatan ruang angkasa, maka kamu akan menjadi dermawan sekte Huayue kami. Kata-kata sekte Guru Li terlalu serius. Luan tersenyum dan berkata, kita adalah sekutu, dan sekte Bulan Bunga menjadi lebih kuat juga bermanfaat bagiku. Tidak perlu seperti ini. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Luan meninggalkan formasi teleportasi dan meninggalkan sekte Bunga Bulan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah kembali ke persatuan es dan api, Luan tidak tinggal lama dan pergi lagi. Menurut Duyi, tetua inti dari sekte Apikarma, sekte Apikarma bersembunyi di bawah kuil Gunung Agung Gujuan Guo. Luan mengetahui lokasi Gujuan Guo. Pada saat yang sama, kebetulan ada ahli level 9 di aliansi manusia surgawi yang memiliki formasi teleportasi ke kota terpencil di tengah Gurun Sikukan. Setelah orang ini membuka formasi teleportasi untuk Luan, Luan segera berangkat untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli apa, dia harus menemukan tempat persembunyian sekte Apikarma sebelum dia dapat mengambil tindakan. Luan ingin membangun formasi teleportasi di sekitar sekte Apikarma sebanyak mungkin, atau bahkan di dalam sekte Apikarma. Hanya dengan cara ini dia dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah dan sekte Apikarma tidak akan dapat melarikan diri. Hari sudah larut malam, formasi teleportasi menyala di kota Grandesolate, tapi tidak ada yang muncul. Setelah dua nafas, sesosok tubuh muncul di bawah langit malam. Itu adalah Luan. Luan khawatir ada mata-mata dari sekte Apikarma di sini. Bagaimanapun, kota Grandesolate dulunya sangat ramai. Namun, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Saat itu, setelah dia menerobos ke Master Surga Level 6, sebagian dari kota Grandesolate runtuh. Saat ini, kota Grandesolate telah menjadi reruntuhan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Luan tidak berhenti dan segera berangkat ke arah Gujuanguo. Sosok Luan terbang tanpa suara di atas gurun. Kecepatannya tidak lambat, dan ruang di sekitarnya tidak retak karenanya. Sebaliknya, suasananya sangat sunyi. Ketika dia datang ke sini lagi, banyak kenangan membanjiri laut kesadaran Luan. Banyak hal telah terjadi di gurun ini saat itu, tapi Luan tidak akan hidup dalam kenangan. Kenangan ini hanya melintas melewati lautan kesadaran Luan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak memenuhi pikiran Luan. Saat ini, dia masih waspada. Hanya dengan berhati-hati dia bisa berusaha sekuat tenaga agar tidak terjerumus ke dalam bahaya. Dia tidak boleh ceroboh sedikitpun. Dengan kecepatan Luan, dia bisa terbang keluar dari gurun sikukan yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Dari gurun, dia bisa memasuki oasis dan memasuki perbatasan Gujuanguo. Dia terbang jauh dari Gujuanguo ke kota kerajaan. Ketika Luan memasuki kota kerajaan, dia menyembunyikan auranya sepenuhnya. Pada akhirnya, dia malah membiarkan dirinya memasuki ruang ciptaannya sendiri. Meskipun kecepatannya lebih lambat, kecepatannya setara dengan guru surgawi tingkat delapan puncak. Sama sekali tidak lambat untuk mencari di kota kerajaan. Di ruang yang diciptakan sendiri, Luan segera memasuki jangkauan kota kerajaan. Kota kerajaan juga menjadi berantakan. Ada tembok rusak dan reruntuhan di mana-mana. Bahkan ada lubang dalam yang disebabkan oleh kehancuran binatang aneh. Itu benar-benar tidak berbentuk. Namun, ini hanyalah permukaan di bawah sinar bulan. Tubuh Luan segera turun dan memasuki ruang bawah tanah. Faktanya, meskipun Luan tidak turun, dia telah memastikan bahwa sekte api karma tersembunyi di sini. Meskipun bangunan di sini telah dihancurkan hingga kuil gunung berat tidak dapat dibedakan, selama berada di kota kerajaan, tidak dapat lepas dari persepsi spasial Luan. Berdiri di tanah, Luan juga bisa menembus lebih dari 30 ribu kaki di bawah tanah melalui persepsi spasialnya. Di kedalaman hanya 1.500 kaki, sebuah ruang besar muncul. Ada banyak bangunan di ruangan ini. Tubuh Luan turun ke ruang lapisan kedua dan segera memasuki jangkauan ruang bawah tanah. Ruangan ini tingginya sekitar 2.000 kaki dan panjang serta lebarnya 2.000 kaki. Secara keseluruhan, itu tidak besar. Itu bahkan sangat kecil untuk sebuah sekte yang lengkap. Perlu dicatat bahwa dua master sekte dari sekte api karma telah meninggal. Jumlah orang secara keseluruhan tidak banyak berubah. Sebuah sekte memiliki 100.000 orang atau bahkan lebih. Tidaklah besar rasanya tinggal di tempat seperti itu. Setelah Luan memasuki ruang ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghitung jumlah orang untuk memastikan bahwa tidak semua orang dari sekte api karma ada di sini. Ternyata Duyi tidak berbohong. Jika hanya ada satu guru surgawi tingkat 9 yang tersisa di seluruh sekte api karma, sekte api karma tidak memenuhi syarat untuk dibagi sama sekali. Mereka hanya bisa hidup di bawah perlindungan guru surgawi tingkat 9 ini. Ada banyak orang di sini. Itu memang jumlah orang di seluruh sekte. Setelah Luan menggunakan persepsi spasialnya untuk memastikan kekuatan para biksu ini, dia akhirnya memfokuskan persepsinya pada pagoda di tengah. Ada ahli tingkat 9 di pagoda. Itu adalah kuantitas mutlak. Kekuatannya telah pulih sebesar 70%. Pada saat ini, kekuatan kuantitas absolut setara dengan tingkat wakil master sekte dari empat sekutu aliansi APS. Dia tidak bisa dianggap remeh. Dikatakan bahwa setelah berkultivasi ke tingkat guru surgawi tingkat 9 di sekte api karma, mereka dapat menguasai kemampuan serangan rasa ilahi yang kuat. Mereka bisa menggunakan pemikiran Buddha untuk menyerang musuh. Tidak mungkin untuk mencegahnya dan tidak boleh gegabuh. Yang membuat Luan semakin prihatin adalah pagoda ini. Pagoda ini bukanlah bangunan biasa, melainkan pagoda dengan kekuatan formasi khusus. Di segala penjuru, banyak biksu yang bermeditasi dan melantunkan mantra. Mereka terus-menerus melepaskan roda takdir dan kekuatan rasa ilahi mereka. Pagoda ini sepertinya mampu menyerap kekuatan roda takdir dan rasa ilahi. Apakah ini alasan mengapa kuantitas absolut bisa pulih begitu cepat? Luan sedikit mengernyit dan mengamati semua biksu, terutama para tetua. Setelah roda takdir dan rasa ilahi mereka diserap, tubuh para biksu ini jelas akan terpengaruh. Mereka bahkan akan menjadi lemah dan memerlukan waktu untuk pulih. Pada saat ini, banyak biksu yang sedang beristirahat, yang berarti mereka melantunkan mantra secara bertahap. Untungnya, dampak dari penyerapan tenaga tersebut tidak berakibat fatal bagi para biksu, juga tidak menimbulkan cedera permanen. Itu bisa diterima secara etika. Segera, Luan memasuki jangkauan ruang bawah tanah sekte api karma dan sangat dekat dengannya. Luan menyiapkan empat lingkaran sihir pemancar kurang dari satu mil jauhnya dari sekte api karma. Akhirnya, dia meninggalkan lingkaran sihir pemancar di reruntuhan tepat di atas sekte api karma. Dengan kemampuan Luan untuk memahami ruang, dia bisa melakukannya dengan tenang dan tanpa diketahui oleh orang-orang di bawah. Setelah pengaturan, Luan meninggalkan Gu Juanguo dan kembali ke Ice Fire Alliance. 2923 Selanjutnya, Luan pergi ke Gunung Ming lagi dan berhasil menemukan gua yang menurut Du Yi terhubung dengan sekte Guangyu. Ia pun meninggalkan formasi transportasi di sana. Setelah semuanya selesai, Luan hanya perlu pergi dan mengamati secara rutin beberapa hari berikutnya sebelum operasi. Faktanya, ketika dia berada di gua Gunung Ming, Luan telah dengan paksa membuka formasi transportasi yang ditinggalkan di sini oleh sesepuh sekte Guangyu. Melalui persepsinya, dia secara kasar dapat menentukan lokasi sekte Guangyu. Namun dengan kemampuan Luan saat ini dalam memahami ruang, jangkauan lokasi yang dikonfirmasi melalui persepsi ruang masih sedikit besar. Kurang lebih sulit untuk menemukannya. Untuk menghindari peringatan musuh, Luan memutuskan untuk tidak bergerak terlebih dahulu. Keesokan harinya, di malam hari. Perjamuan itu secara alami diadakan di markas besar Ice Fire Union. Keempat sekutu itu tiba satu demi satu. Tidak hanya ketua sekte, tetapi juga wakil ketua sekte dan tetua inti datang ke perjamuan tersebut. Perjamuan ini tidak semegah sebelumnya. Bagaimanapun, itu sebelumnya berada di atas tanah. Sekarang karena berada di bawah tanah, beberapa nyanyian dan tarian akan menipu. Perjamuan ini lebih untuk persatuan. Lagi pula, pada level ini, tidak ada yang peduli dengan menyanyi dan menari. Mereka lebih mementingkan nilai praktis. Tapi, yang mengejutkan Luan adalah selain empat ketua sekte, wakil ketua sekte, dan tetua inti, ada dua tamu tak terduga lainnya. Tuan Muda Sekte Gunung Api, Su Wei. Putri Master Sekte Misti Rain Sekte, Yan Tau Tau. Tak perlu dikatakan lagi, sudah jelas mengapa kedua orang ini datang. Ice Fire Union adalah tuan rumahnya dan Putri Yan Yi adalah salah satu tokoh intinya. Tentu saja, dia akan menghadiri jamuan makan ini. Su Wei tidak bertemu Putri Yan Yi setidaknya selama dua tahun. Dia memikirkannya siang dan malam. Ini adalah kesempatan langka untuk memohon pada ayahnya untuk membawanya ke sini. Sekarang setelah dia melihat Putri Yan Yi, kegembiraan Su Wei tidak dapat ditahan. Selama ini, dia paling khawatir jika Ice Fire Union tiba-tiba mengumumkan bahwa Yan Yi telah menjadi anggota keluarga Lu. Namun untungnya, mimpi buruk tersebut tidak menjadi kenyataan. Namun meski begitu, dia sangat khawatir. Dengan kecantikan dan bakat Putri Yan Yi, sulit untuk tidak tergerak. Begitu Su Wei tiba, matanya sepenuhnya terfokus pada Putri Yan Yi. Jika Su Chen tidak memperingatkannya untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar batas, dia pasti sudah terlindas sekarang. Adapun Yan Tao Tao, dia secara alami datang untuk Luan. Hanya saja Luan yang sekarang tidak lagi seperti saat dia masih muda dan tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan. Alasan mengapa tujuh Putri Klan Lu ada adalah karena dia tidak cukup menolak mereka saat itu. Kini, dia sudah memiliki Fuyu dan tujuh istri lainnya. Dia tidak akan memberi kesempatan pada wanita lain. Oleh karena itu, ketika Luan menyadari kedatangan Yan Tao Tao, dia bahkan tidak memandangnya, tidak sekalipun. Luan dan ketujuh wanita itu semuanya adalah penguasa persatuan es dan api, jadi siapapun bisa menyambut tamu. Yan Xi dan Li Tang diserahkan kepada Liu Yi, sedangkan Yan Tian Xing dan Su Chen diterima oleh Luan. Dengan sangat cepat, semua orang duduk, dan makanan lesat disajikan. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, rencana tersebut segera dirumuskan oleh anggota inti masing-masing keluarga. Tidak perlu membicarakan apapun di jamuan makan. Ini murni sebuah pertemuan. Meskipun dalam pikiran Luan, hal seperti itu hanya membuang-buang waktu, dan lebih baik dikembangkan, dia juga tahu bahwa hal seperti itu harus dilakukan. Cara-cara dunia juga merupakan semacam kekuatan. Tidak ada alkohol di jamuan makan itu. Bahkan jika orang-orang ini tidak mabuk, mereka akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Sebagian besar pembicaraan adalah tentang empat keluarga yang memuji bakat dan kekuatan Luan dan Yao Yao. Berikutnya adalah tentang visi mereka untuk masa depan. Perjamuannya tidak lama, tapi juga tidak singkat. Itu berlangsung sekitar dua jam. Di paru kedua jamuan makan, semua orang jelas lebih santai. Pada saat ini, Su Wei akhirnya mau tidak mau mencari putri Yan Yi. Dia sangat ingin berbicara dengan putri Yan Yi. Kalau tidak, tidak ada gunanya datang ke sini. Su Wei datang ke sisi putri Yan Yi. Orang-orang di sekitarnya melihat ini dan memandang Su Wei. Hubungan keduanya memang bukan rahasia. Su Wei tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia langsung berbicara kepada putri Yan Yi dan berkata dengan sangat lembut, Yan Yi, kita sudah lama tidak bertemu. Putri Yan Yi menoleh untuk melihat Su Wei. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan membungkuk sedikit. Salam, Tuan Muda. Yan Yi akhirnya menghadapinya, yang membuat hati Su Wei tiba-tiba terasa hampa. Putri Yan Yi pada dasarnya tidak berubah. Entah itu penampilan atau temperamennya, semuanya sama. Jika ada perubahan, pasti ada sedikit kesedihan. Bagaimanapun juga, kehancuran Kekaisaran Awan Selatan merupakan pukulan telak bagi putri Yan Yi. Ketika dia sakit parah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hari ketika Kekaisaran Awan Selatan dihancurkan. Tetapi meskipun putri Yan Yi pernah mengalami bencana seperti itu, pada dasarnya tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa dia pulih dengan baik di sini. Dengan cara ini, Su Wei merasa lega. Namun yang membuatnya sedikit sedih adalah putri Yan Yi masih berbicara dan tertawa bersama orang-orang di sekitarnya di jamuan makan tersebut. Tapi sekarang, berdiri di depannya, meskipun dia tidak sengaja menghindarinya, kesopanan dalam memberi hormat membuat jarak menjadi terpisah. Tidak perlu terjadi seperti ini antara kamu dan aku. Su Wei tersenyum canggung dan berkata, bagaimana kabarmu di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Putri Yan Yi dengan lembut berkata, Terima kasih, Tuan Muda, atas perhatian Anda. Mendengar bagian terakhir dari kata-kata Yan Yi, Su Wei tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Namun, jika Su Wei begitu mudah mundur, dia tidak akan datang hari ini. Rasa malu di wajahnya dengan cepat menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi tenang. Dia memandang putri Yan Yi dan berkata dengan serius, Aku sangat menyukaimu. Aku ingin tahu, di antara kita, apakah masih mungkin? Suaranya tidak nyaring, dan hanya sedikit orang di sekitar yang bisa mendengarnya. Tentu saja, kekuatan orang-orang yang hadir tinggi, dan mereka dapat mendengarnya jika mereka mau. Benar saja, banyak orang diam-diam mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini. Su Wei adalah Tuan Muda Sekte yang bermartabat, dan status Putri Yan Yi tidak pantas untuknya. Meskipun Putri Yan Yi sekarang sangat penting di persatuan APS, ada banyak orang yang sama pentingnya dengan Putri Yan Yi. Secara keseluruhan, semua orang mengira jika Putri Yan Yi bisa menikahi Su Wei, statusnya akan naik, bukan turun. Pemimpin Sekte Gunung Api Su Chen juga melihat ke sisi ini. Ia tahu bahwa putranya sangat tergila-gila, namun ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan sendiri, seperti halnya berkultivasi. Di mata banyak orang, Putri Yan Yi menatap Su Wei, dan tanpa ragu berkata dengan lembut, Terima kasih, Tuan Muda, atas cinta Anda, tetapi saya tidak tega menerima cinta Tuan Muda. Meski suaranya sangat lembut, itu merupakan penolakan publik. Pacaran Tuan Muda Sekte yang bermartabat ditolak. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi. Tentu saja, Luan dan ketujuh wanita itu juga memperhatikan pemandangan ini. Liu Yi sering berinteraksi dengan Yan Yi, dan bukan karena dia tidak tertarik pada romansa. Sebaliknya, Yan Yi tinggal di sini untuk percintaan. Liu Yi memandang Luan dan diam-diam mencubit Luan. Luan tertegun dan menatap Liu Yi tanpa daya. Setelah mendengar jawaban Putri Yan Yi, hati Su Wei diliputi kesedihan dan kesedihan. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa pergi dan kembali ke tempat duduknya. Di sisi lain, Yan Tau-Tau awalnya ingin melihat Luan, tapi setelah melihat adegan ini, dia semakin takut. Yao dan Liu Yi duduk di kiri dan kanan Luan. Yan Tau-Tau tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan dan kekuatan mereka. Luan sudah punya istri. Jika dia maju, dia tidak tahu apakah dia akan sedih, atau dia akan mempermalukan seluruh misti reinsek. Terutama ketika Liu Yi menatapnya dengan samar, itu memberinya tekanan lebih besar. Dia awalnya berencana untuk mengatakan sesuatu kepada Luan, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Benar, Liu Yi melakukannya dengan sengaja untuk membantu Luan menghindari masalah yang tidak perlu. Tujuh wanita di klan sudah cukup, dan tidak ada yang menginginkan lebih. Perjamuan berakhir dengan sangat cepat, dan Luan secara pribadi mengirim keempat sekutunya pergi. Setelah itu, dia tidak beristirahat. Sebaliknya, dia bersiap untuk keluar dan berkultivasi, sementara Yao tetap tinggal di markas untuk melindungi semua orang. Suamiku, jangan lupa besok malam adalah pertemuan antara Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu. Liu Yi memandang Luan, yang hendak pergi, dan berkata, Suamiku, yang terbaik adalah pergi dan melihat bagaimana mereka berkomunikasi dan apa yang mereka bicarakan. Oke, aku tidak akan lupa. Luan menganggup dan berkata, lalu kapan kita mengambil tindakan? Lima hari adalah batasnya. Kita tidak bisa menunda sampai saat terakhir. Liu Yi sudah memikirkan waktunya dan berkata, Kami akan mengambil tindakan pada sore hari-hari kelima. Oke, Luan mencatatnya. Dia tidak perlu memikirkan apapun tentang strategi. Dia memasuki susunan teleportasi dan pergi. 2924 Sore hari berikutnya, Luan pergi ke Gua Gunung berapi cerah untuk menunggu. Memang benar, tidak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu tiba. Isi pembicaraannya tidak terlalu bernilai dan lebih merupakan urusan rutin. Kedua belah pihak tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dan segera pergi. Hanya Luan yang tersembunyi yang tersisa di seluruh ruangan. Setelah menetapkan waktu, keempat Sekte tersebut masih dengan cemas mempersiapkan diri meski memiliki keunggulan dalam jumlah. Bagaimanapun, keempat Sekte ini tidak pernah menghancurkan satupun Sekte di negara ini. Bahkan Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu pun sama. Waktu perlahan berlalu, hari ketiga, hari keempat. Akhirnya, itu adalah hari kelima. Waktu operasi ditetapkan di Maoshi, yaitu sebelum Fajar. Ini adalah waktu untuk tidur yang terbaik. Malam ini, menurut aturan, Sekte Guang Yu akan menuju ke gunung berapi cerah lagi dan menangkap para tetua Sekte Guang Yu. Jika Luan bisa menginterogasi Duyi, dia tentu bisa mendapatkan informasi tentang Sekte Guang Yu. Master Sekte dan Master Sekte dari empat sekutu secara pribadi akan mengambil tindakan. Selain itu, ada Wakil Ketua Sekte dan Ratusan Guru Surgawi tingkat delapan dari masing-masing Sekte. Aliansi Surgawi akan mengirimkan 10 ahli tingkat sembilan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan mengambil tindakan dan hanya akan menonton dari luar. Luan akan ambil bagian dalam pertempuran ini, tapi Yao tidak. Dia akan bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Mengenai pertempuran melawan Sekte Guang Yu di malam hari, Luan mempertimbangkan untuk membiarkan Yao mengambil tindakan. Lagipula, pertarungan dengan Guru Surgawi level 9 sulit didapat. Hingga saat ini, Yao belum benar-benar bertarung dengan Guru Surgawi tingkat sembilan atau binatang mistik tingkat sembilan. Dalam situasi di mana nyawanya tidak dalam bahaya, lebih baik bertarung secepatnya. Keempat sekutu, Aliansi Surgawi, dan Luan telah berkumpul di bawah tanah dan siap berangkat kapan saja. Luan telah menunggu waktunya. Bagaimanapun, semuanya harus dilakukan sesuai rencana. Ini adalah eksekusi yang perlu. Segera, ia sudah dekat dengan Mao Shi. Luan segera mengaktifkan lima formasi teleportasi yang dipasang di sini. Aliansi Surgawi masuk dari formasi teleportasi di atas, keempat sekutu masuk dari samping, dan Luan mengikuti aliansi Surgawi. Dalam pertempuran ini, Luan tidak akan mengambil tindakan. Faktanya, Luan tidak terlalu tertarik untuk melawan Sekte Duang Yu. Luan sudah memiliki pengalaman, dan tujuannya kali ini adalah untuk meningkatkan moral masyarakat. Oleh karena itu, Luan bersiap untuk menyerahkan tugas membunuh Pirless kepada empat sekutunya. Delapan lawan satu, tidak peduli apapun yang terjadi, mustahil bagi mereka untuk kalah. Terlebih lagi, ini adalah kemenangan telak. Akhirnya tibalah waktunya, Luan segera memandang semua orang dan berkata, ayo pergi. Segera, kelima tim bergegas menuju susunan teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kuil Gunung Berat Gujuanguo, Sekte Apikarma. Saat ini, Zuo Liang masih memulihkan diri di pagoda pusat. Sekarang dia adalah satu-satunya guru surgawi tingkat sembilan di Sekte Apikarma, dia mempunyai tanggung jawab yang berat di pundaknya. Tentu saja, dia akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Namun, dia bukan satu-satunya yang menderita. Semua guru surgawi tingkat delapan di luar lebih menderita daripada dia. Sebagai orang yang menyerap energi, dia jauh lebih nyaman daripada guru surgawi tingkat delapan yang mengonsumsi energi. Pada awalnya, kekuatannya tersisa kurang dari 40 persen, tetapi sekarang, dia telah memulihkan 70 persen kekuatannya. Merasakan kekuatannya kembali sedikit demi sedikit, dia sangat gembira dan bahagia. Tapi di saat yang sama, dia juga merasakan kebencian. Dia membenci Wang Yang Cheng dan Luan. Itu semua kesalahan Luan sehingga Sekte Apikarma berakhir seperti ini. Tidak peduli apa, dia akan membalas dendam pada Ice Fire Alliance. Masa tersulit telah berlalu, dan pemulihan selanjutnya akan semakin lancar. Rencananya, kekuatannya akan pulih sepenuhnya dalam tiga bulan. Pada saat itu, dia akan menemukan aliansi APS dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Zuo Liang, yang sedang menyerap energi, menutup matanya. Matanya penuh kebencian, dan tinjunya terkepal erat. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Namun, ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang mengguncang bumi, dan suaranya datang dari segala arah. Suara keras yang menyertainya adalah aura kuat yang membuatnya takut. Kekuatan mengerikan menyapu dari atas, langsung menuju pagoda tempat dia berada. Dalam keterkejutannya, dia secara naluriah menggunakan kekuatannya. Segera, lonceng api besar meledak, menghancurkan pagoda dan menyelimuti Zuo Liang di dalamnya, melindunginya. Tapi, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bang! Api tidak bagus dalam pertahanan. Di bawah serangan yang dahsyat, bel yang menyala meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, tanah menjadi rata, dan ruang itu meledak dengan hebat. Di bawah kekuatan ini, guru surgawi tingkat 8 tidak dapat bertahan, apalagi seorang biksu dengan kekuatan lebih rendah. Saat dia bergerak, hati Zuo Liang tenggelam. Namun saat menghadapi bahaya, dia tidak terlalu peduli. Untungnya, setelah bel api itu dihancurkan, serangan itu berhasil diblok. Dia buru-buru melihat ke langit, dan ketika dia melihat banyak ahli berdiri di langit, dia benar-benar tercengang. Dengan Zhu He sebagai pemimpinnya, 10 ahli tingkat 9 berdiri di langit. Dan selain Zhu He, sebenarnya ada Lu An. Aura Lu An sebenarnya adalah ahli tingkat 9. Segera, tubuh Zhu Oliang bergetar hebat, dan dia menatap Lu An dengan tidak percaya. Matanya merah, seolah-olah akan lepas dari rongganya. Keterkejutan, ketidakpercayaan, kebencian, dan banyak emosi lainnya melanda dirinya, dan Zhu Oliang menatap Lu An. Namun, ledakannya tidak hanya datang dari atas, tapi juga dari segala arah. Zhu Oliang segera merasakan sesuatu dan buru-buru berbalik untuk melihat sekeliling. Sekutu persatuan APS dan guru surgawi tingkat 9 dari 4 sekte telah muncul. Di bawah perlindungan guru surgawi tingkat 9, ruang dalam jarak 300 meter tidak dihancurkan. Susunan teleportasi masih ada, dan guru surgawi tingkat 8 masih mengalir keluar. Tidak hanya itu, guru surgawi tingkat 9 dari 4 sekte tidak hanya melindungi susunan teleportasi, tetapi mereka juga melindungi para biksu dari sekte api karma dalam jarak tertentu. Lagipula, mereka harus membiarkan beberapa orang hidup-hidup untuk dibunuh oleh guru surgawi level 8 mereka. Jika tidak, kedatangan guru surgawi tingkat 8 tidak akan ada artinya. Tentu saja, sebelum itu, mereka harus berurusan dengan Zhu Oliang. Saat itu masih malam sebelum fajar. Dalam kegelapan, Zhu Oliang dikelilingi oleh 19 ahli tingkat 9. Ruang itu meledak, dan semua susunan teleportasi hancur. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Putus asa. Mata Zhu Oliang sudah merah. Dia mengepalkan tangannya dan melihat ke atas. Apakah sekte api karma akan hilang sepenuhnya hari ini? Dia tidak bersedia. Ah! Zhu Oliang meraung, menyebabkan guru surgawi tingkat 8 gemetar ketakutan. Namun, ketika 19 guru surgawi tingkat 9 mendengarnya, mereka hanya merasa suaranya berisik. Luan berada di belakang aliansi manusia surgawi. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, jadi dia secara alami tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, orang-orang dari empat sekte mengetahui bahwa mereka lah kekuatan utama dalam pertempuran ini, terutama empat master sekte dan pemimpin sekte. Mereka pasti harus berurusan dengan Zhu Oliang. Meskipun tidak adil bertarung empat lawan satu, bagaimana bisa ada keadilan dalam perang? Segera, empat master sekte dan pemimpin sekte melangkah maju. Untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya, tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara omong kosong. Mereka hanya akan membunuh Zhu Oliang secara langsung. Bahkan jika empat master sekte dan pemimpin sekte telah hidup selama ratusan tahun, mereka belum pernah membunuh guru surgawi tingkat 9 sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Namun, saat mereka berempat hendak menyerang, perubahan tiba-tiba terjadi. Zhu Oliang tiba-tiba mengangkat lengan kanannya dan mengarahkan tangan kanannya ke langit. Orang yang dia tunjuk tidak lain adalah Luan. Luan, Zhu Oliang meraung, jika kamu mempunyai kemampuan, lawan aku satu lawan satu. Lihat apakah aku tidak mengulitimu hidup-hidup dan membunuhmu dengan ribuan luka. Suaranya seperti ledakan api yang langsung meledak dan menyebar, membuat semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Zhu Oliang tahu betul bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Namun, dia telah melihat begitu banyak badai dalam hidupnya dan juga bertarung dengan guru surgawi level 9 dan binatang aneh level 9. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri, tapi dia peduli dengan nafasnya. Dia ingin bertarung dengan Luan. Zhu Oliang meraung dengan liar, dan empat orang yang hendak menyerang segera berhenti. Bahkan sepuluh orang dari aliansi manusia surgawi di langit tercengang dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Luan sedikit mengernyit. Rencananya bukan untuk menyerang, dan dia tidak pernah berpikir untuk menyerang. Master surgawi level 9 ini kemungkinan besar akan pergi ke bintang lain untuk bertarung melawan klan kematian. Jika mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali, kemungkinan besar itu akan menjadi masalah besar. Namun, Luan, jika kamu tidak bertengkar denganku, aku mengutukmu untuk tidak memiliki anak seumur hidupmu dan keluargamu hancur. Zhu Oliang meraung lagi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut dan mengerutkan kening. Kutukan yang sangat kejam. Sekalipun sebagian besar orang yang hadir tidak percaya kepada Tuhan, tidak dapat dihindari bahwa perkataan seperti itu akan membuat orang marah. Segera, semua orang melihat ke arah Luan di langit. Pada saat ini, alis Luan berkerut sepenuhnya. Di saat yang sama, niat membunuh berwarna merah muncul di mata gelapnya. 2925 Niat membunuh yang sangat besar segera muncul di matanya yang gelap seperti jurang, dan itu terus bergulir dan melonjak keluar. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan Luan sebagai pusatnya. Meskipun tidak ada perubahan besar yang terlihat, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Terutama 10 orang dari aliansi manusia surgawi yang paling dekat dengan Luan. Mereka segera merasa seolah-olah tubuh mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Tidak ada keraguan bahwa ketua aliansi benar-benar marah, dan rencananya mungkin berubah setelah dia marah. Semua orang memandang Luan, begitu pula sekutu di semua sisi. Di bawah tatapan semua orang, Luan membuka mulutnya. Mundur, suara Luan sangat pelan, dan sama menindasnya dengan keheningan yang mematikan. Dia berkata, serahkan dia padaku. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar. Benar saja, kata-kata keji seperti itu berhasil memaksa Luan untuk bergerak. Namun, meski dia baru memulihkan 70 persen kekuatannya, kekuatan mentahnya masih di atas Luan. Meskipun Wang Yang Cheng sangat memuji kekuatan Luan, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, pertempuran ini ada tepat di depan mereka, jadi mereka tidak bisa tidak khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Luan, semua orang yang hadir harus menanggung akibatnya. Namun, sekarang setelah Luan berbicara, semakin mustahil bagi mereka untuk menolak. Mereka hanya bisa mundur sesuai perintah Luan, menyisakan cukup ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Pada saat yang sama, keempat sekutu secara paksa mengambil beberapa orang dari sekte api karma dan menyerahkan mereka kepada para tetua untuk dibunuh nanti. Sepuluh orang dari aliansi manusia surgawi di sebelah Luan juga mundur dan terbang ke langit. Semua orang sangat cepat, dan segera ada ruang dengan diameter sekitar 30 ribu kaki untuk mereka berdua. Meskipun ruangnya tidak besar, itu hampir tidak cukup bagi guru surgawi tingkat 9 untuk menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Orang-orang dari aliansi manusia surgawi dan keempat sekutu semuanya berdiri diam, dan guru surgawi tingkat 9 menatap dua orang di tengah dengan serius. Bahkan orang-orang dari aliansi manusia surgawi belum pernah melihat Luan, yang merupakan guru surgawi tingkat 9, bertarung. Semua orang sangat ingin tahu tentang seberapa kuat Luan hingga Wang Yang Cheng memberinya penilaian setinggi itu. Saat semua orang mundur, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia berdiri di udara, kurang dari seribu kaki dari jumlah absolut orang. Penolakan Luan untuk mundur memberinya tekanan yang sangat besar. Bagi guru surgawi tingkat 9, jarak 3 km dapat diabaikan. Saat semua orang berdiri diam, Luan mulai bergerak. Ledakan. Jaraknya hanya 3.000 meter, tapi Luan sudah menembak ke arah absolute Liang, menutup jarak di antara mereka. Seolah-olah di matanya, sama sekali tidak ada ancaman sama sekali. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan bahkan mengejutkan Jue Liang. Luan tidak menyapanya, karena ini bukanlah pertarungan, tapi pertarungan sampai mati. Yang diinginkan Luan adalah orang ini mati. Saat dia bergegas ke depan, lengan kanan Luan menjadi sangat merah. Ketika dia melihat Luan bergegas mendekat, sebagai master sekte api karma, mustahil baginya untuk mundur. Tidak ada ruang untuk mundur dalam situasi saat ini. Api karma berbeda dengan api biasa. Itu adalah atribut pertarungan jarak dekat yang kuat dan atribut jarak jauh yang kuat. Kekuatan pertarungan jarak dekat Jue Liang tidak lemah, jadi bukannya mundur, dia malah bergegas menuju Luan. Api karma segera melonjak ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Hanya wujud manusianya yang terlihat. Bahkan wajahnya tidak terlihat. Di saat yang sama, kekuatan Jue Liang terus meningkat. Jelas sekali dia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Kedua belah pihak saling menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Adegan ini segera membuat semua ahli tingkat sembilan yang menyaksikan pertempuran menjadi tegang. Kedua belah pihak dapat menekan kekuatan mereka sedemikian rupa, yang berarti ledakan berikutnya akan sangat hebat. Roda surgawi api karma. Jue Liang meraung. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, sebuah roda api raksasa yang panjangnya hampir seribu kaki muncul. Ada gigi di rodanya, tapi karena berputar dengan kecepatan ekstrim, tidak terlihat jelas. Itu jatuh ke arah Luan. Itu terlalu dekat. Jarak antara keduanya kurang dari seribu lima ratus kaki. Luan telah kehilangan kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tapi di saat yang sama, Luan tidak berpikir untuk menghindar. Ledakan. Luan mengayunkan tangan kanannya. Cahaya merah yang menyilaukan muncul, menyebabkan roda yang menyala di depannya kehilangan warnanya. Tampaknya juga membuat lubang di langit malam. Kemudian, gemuruh. Lampu merah menghantam roda surgawi api karma yang berputar dengan cepat, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan mengerikan itu langsung menelan mereka berdua dan menyapu keluar dengan kecepatan ekstrim. Orang-orang yang berada lebih dari 15 ribu kaki jauhnya juga tersapu oleh kekuatan tersebut. Master surgawi tingkat 9 melepaskan kekuatan mereka untuk melindungi tetua di belakang mereka. Namun di tengah ledakan, mereka tidak dapat melihat atau merasakan akibatnya. Kekuatan roda surgawi api karma terletak pada daya disipasi dan pemotongan dari putarannya yang cepat. Bahkan jika ada celah yang tercipta, hal itu akan diperbaiki dengan rotasi yang terus-menerus. Dengan putaran yang begitu cepat, pastinya tidak ada cukup waktu untuk keluar dari celah tersebut. Roda surgawi api karma adalah teknik rahasia yang sangat kuat dari sekte api karma. Itu adalah level tertinggi dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Hampir tidak ada kelemahan. Jika seseorang harus menunjukkan kelemahannya, itu akan menjadi. Teknik rahasia itu sendiri masih membagi kekuatan menjadi keadaan melingkar. Itu setara dengan teknik surga tipe area. Kekuatan satu titik akan sangat melemah. Awalnya, mengandalkan rotasi cepat bisa mengatasi hal ini. Namun, jika seseorang menghadapi situasi di mana ia dapat dipatahkan secara instan dan tidak ada kekuatan lanjutannya, akan terjadi masalah yang sangat serius. Misalnya sekarang, Fajar bukanlah kekuatan yang berkelanjutan. Itu berakhir setelah satu pukulan. Kekuatannya langsung menembus lampu merah. Lampu merah bertabrakan dengan roda besar dan membuka celah. Sebagian kecil daya lampu merah dikonsumsi, sedangkan sisa daya langsung diisi saat Fajar. Di saat yang sama, roda besar itu menyapu tubuh Luan. Namun, berdasarkan kecepatan mereka, Fajar pasti akan mencapai Fajar terlebih dahulu. Menggunakan teknik rahasia karmic fire yang begitu kuat, Dai Break pasti tidak memiliki banyak kekuatan untuk membela diri. Selanjutnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan roda surgawi api karma. Kelambanan yang sangat kuat membuatnya mustahil untuk mundur. Dia hanya bisa menyaksikan lampu merah melonjak ke arahnya. Demikian pula, roda besar itu juga sedang menuju ke arah Luan. Api karma yang menakutkan memiliki efek korosif yang kuat. Apalagi kekuatan roda besarnya memang cukup kuat. Luan juga dalam bahaya. Namun, Luan tentu saja tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Bahkan jika dia marah, lautan kesadarannya masih sangat tenang. Dia akan memberi dirinya waktu luang. Ukulan ini tidak dengan kekuatan penuh. Segera, Deep Eyes yang sangat besar muncul di sekelilingnya, membentuk lapisan es untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Perlengkapannya menghantam lapisan es dengan keras. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan separuh lapisan es dalam sekejap, tetapi tidak menghancurkannya sepenuhnya. Luan terlempar oleh kekuatan dahsyat dari roda besar itu dan terbang ke kejauhan. Di sisi lain, saat lampu merah tiba di depan Fajar, lonceng emas besar segera menyelimuti dan melindunginya. Ledakan. Bas. Suara yang sangat memekakkan telinga terdengar. Suara mengerikan itu segera mengguncang bumi yang retak dan mengubahnya menjadi bubuk halus. Setelah gelombang suara muncul, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di pinggiran langsung gemetar. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan pun merasa tidak nyaman, belum lagi guru surgawi tingkat delapan. Bahkan banyak tetua yang langsung memuntahkan seteguk darah. Luan, yang terbang keluar, telah meledakkan es di sekitarnya. Dia melihat pemandangan itu dan sedikit mengernyit, tapi dia tidak terkejut. Jelas sekali bahwa lonceng emas bukanlah kekuatan api karma, juga bukan kekuatan Fajar. Itu berasal dari peralatan pertahanan yang kuat. Dengan dasar yang kuat dari sekte api karma, akan mengejutkan jika mereka tidak memiliki kartu truf. Namun, secara umum, jumlah peralatan pertahanan yang dapat digunakan dalam pertempuran terbatas. Bagaimanapun, kekuatan yang tersimpan di dalamnya terbatas, dan kemungkinan besar hanya ada satu peluang. Tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya perlengkapan pertahanan lainnya. Saat luan terlempar keluar, jarak antara kedua sisi langsung terpisah. Setelah munculnya lonceng emas, itu sama dengan memutuskan hubungan dengan roda besar. Roda besar yang kehilangan kendali segera melebar dan meledak keluar. Kekuatan mengerikan dari api karma meledak keluar. Namun, karena berada di luar kendali, meskipun kuat, ia tidak terlalu menjadi ancaman. Saat ini, jarak antara kedua sisi mendekati 80 ribu kaki. Api karma yang mengerikan membakar bumi. Beberapa reruntuhan kota kekaisaran telah hilang sama sekali. Dalam ledakan tersebut, api menyapu keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, mereka segera berhenti setelah bertabrakan dengan pertahanan yang dibentuk oleh Master Surgawi level 9. Asapnya menghilang, dan semua guru Surgawi tingkat 9 memandang kedua orang di tengah. Dari hasil pertukaran pertama, mereka berimbang. Fajar pasti menggunakan teknik rahasia tipe ledakan, tapi Luan tidak melakukannya. Namun, semua orang tahu bahwa Luan memiliki kemampuan khusus. Artinya, matanya diwarnai merah, dan kekuatannya meroket. Namun, Luan tidak pernah berniat menggunakannya dalam pertempuran ini. Mata Luan bergerak sedikit. Segera, cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya, seolah malam telah berubah menjadi siang. 2926 Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka jelas tercengang. Ki abadi. Tidak ada keraguan bahwa Luan menggunakan Immortal Ki. Sebagai menantu semoku, Luan secara alami memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Namun, meskipun Immortal Ki kuat, Luan selalu menggunakan es dan api. Kenapa dia tiba-tiba menggunakan Immortal Ki? Terlebih lagi, menurut pemahaman semua orang, kemampuan ofensif dan defensif Immortal Ki tidak sebaik Deep Eyes, bukan? Juerang yang melihat dari jauh juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka anak ini akan memaksanya menggunakan perlengkapan pertahanannya sejak awal. Sekarang, dia menggunakan teknik abadi, dan matanya tidak diwarnai merah. Dia jelas meremehkannya. Dia pasti akan membuat anak ini membayar harganya. Segera, Juerang meraung ke langit. Ah! Saat dia meraung, api karma keluar dari tubuhnya dan membakar dengan ganas. Tidak hanya itu, cara api karma menyala jelas berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya sangat teratur, tetapi juga mengembun dengan cara yang khusus, seolah-olah sedang diukir. Di antara para penonton, pemimpin sekte gunung api Su Chen mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Selain Su Chen, ekspresi wakil pemimpin sekte Liu Yingchun segera menjadi serius. Dia segera melihat ke arah pemimpin sekte dan bertanya, pemimpin sekte, apakah teknik rahasia yang dia gunakan? Su Chen tidak menjawab, tapi ekspresi serius dan keheningannya memberikan jawabannya. Buddha Sejati dari Api Karma Kartu Truf paling kuat dari sekte Api Karma. Hanya Guru Surgawi tingkat 9 yang dapat mengembangkan teknik ini. Guru Surgawi tingkat 8 tidak memenuhi syarat untuk mengolahnya sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan teknik rahasia ini. Itu juga karena Buddha Sejati Api Karma inilah yang membuat sekte Api Karma menikmati prestise di sekte tersebut. Buddha Sejati Api Karma, dalam kata-kata sekte Api Karma, adalah Buddha yang mengundang. Hal ini memungkinkan Buddha Sejati untuk berintegrasi dengan kekuatannya sendiri, sehingga membentuk kekuatan yang melampaui dunia sekuler. Gemuruh Api Karma yang menyala dengan cepat membentuk patung Buddha yang sangat besar. Luan menyaksikan adegan ini dari jauh. Faktanya, jika ini adalah pertarungan normal, dia akan melancarkan serangan dan dengan paksa menginterupsi lawannya saat dia mengumpulkan kekuatan untuk membunuhnya. Namun, Luan tidak melakukan itu. Melihat patung Buddha yang dibentuk oleh Api Karma, dia ingin membiarkan Buddha mengambil wujud dan kemudian mengalahkannya di depan semua orang. Alasan Luan melakukan hal itu sangat sederhana. Banyak dari penonton yang percaya pada dewa, dan sebagian besar dari mereka beragama Buddha. Apa yang ingin dia lakukan adalah menghancurkan semua ilusi di hati orang-orang ini dan memanggil kembali kepribadian mereka sepenuhnya ke dalam tubuh mereka. Ki Abadi di sekitar tubuh Luan juga terbentuk dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada Buddha Sejati Api Karma. Itu membentuk Megalosaurus yang panjangnya sekitar 60 ribu kaki. Megalosaurus terbentuk dari Immortal Ki. Semua guru surgawi tingkat 9 tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Terlepas dari warna tubuhnya, Megalosaurus ini terlihat tidak berbeda dengan Megalosaurus asli, termasuk keagungan Megalosaurus. Namun, ini bukanlah akhir. Teknik rawa naga yang asli seharusnya berakhir di sana, tetapi tiba-tiba cahaya kemasan muncul dan meledak di lapisan dangkal Megalosaurus. Energi surgawi bahkan tidak bisa menutupi pancarannya. Seketika, tulang naga emas muncul di sekujur tubuhnya. Mengaum Megalosaurus mengeluarkan rawungan panjang. Segera, malam tampak menakutkan, dan seluruh dunia tampak gemetar. Di tengah omenaga, Buddha Sejati Api Karma yang baru saja terbentuk 60 ribu kaki jauhnya tampak bergetar. Api di sekujur tubuhnya jelas bergoyang. Buddha Sejati ini tingginya 30 ribu kaki. Dia memegang perisai di tangan kirinya dan pedang besar di tangan kanannya. Tubuh Buddha Sejati dari Api Karma sangat gemuk. Wajahnya ganas, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Ha! Buddha Sejati Api Karma meraum dengan marah dan dengan paksa melawan keagungan Megalosaurus. Seorang Buddha dan seekor naga berdiri di antara langit dan bumi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan, dan tubuh mereka menjadi tegang. Hal yang sama juga terjadi pada Jue Liang. Melihat Megalosaurus yang muncul di hadapannya, rasa bahaya yang kuat muncul. Di antara semua penonton, Luan adalah yang paling tenang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Melihat Buddha Sejati Api Karma di depannya, matanya tidak memiliki sedikitpun keseriusan, apalagi rasa takut. Luan ada di kepala naga. Dia tiba-tiba menyerang ke depan. Segera, Megalosaurus meraum dan bergerak, menyerbu menuju Buddha Sejati Api Karma yang besar. Jarak 60 ribu kaki terlalu dekat. Menghadapi Megalosaurus, Buddha Api Karma Sejati segera mengangkat lengan kirinya dan menyerang ke depan dengan perisai di tangan kirinya. Dia ingin menggunakan perisai untuk bertabrakan dengan kepala Megalosaurus. Pada saat yang sama, Buddha Sejati Api Karma juga mengangkat tangan kanannya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, saat dia berhasil memblokir Megalosaurus, pedang di tangan kanannya akan menebas dan memotong kepala naga Megalosaurus. Namun, tidak ada yang terjadi sesuai rencana Jui Liang. Megalosaurus tidak bertabrakan sama sekali. Sebaliknya, ia tiba-tiba berubah arah dan menyerang sisi kiri Buddha Sejati Api Karma. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghindari tubuh Buddha Sejati Api Karma, bagian tabrakannya masih berada di sisi tulang rusuk Buddha Sejati Api Karma. Ledakan. Perisai itu memblokir Megalosaurus, tetapi tidak menghentikan Megalosaurus. Sebaliknya, hal itu memungkinkan Megalosaurus menyerang ke sisi kiri perisai. Pedang di tangan kanannya yang terangkat tinggi tidak bisa memotong kepala naga itu sama sekali. Paling-paling, ia hanya bisa memotong ekor naga. Namun, saat Jui Liang mengira kedua belah pihak akan terpisah beberapa saat setelah tabrakan, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Megalosaurus tidak terbang sama sekali. Sebaliknya, ia dengan cepat mengubah arah dan berputar di belakang Buddha Sejati Api Karma. Pada saat yang sama, ekornya menyapu perut besar Buddha Sejati Api Karma dan dengan cepat melingkari Buddha Sejati Api Karma. Kepala naga muncul dari bawah ke atas di sisi kanan punggung Buddha Sejati Api Karma. Ia membuka mulut naganya yang besar. Kepala naga itu kira-kira berukuran sama dengan kepala Buddha Sejati Api Karma. Bahkan mungkin lebih besar. Ketika naga itu membuka mulutnya, itu sudah cukup untuk menelan kepala Buddha Sejati Api Karma. Bang! Megalosaurus langsung menggigit kepala naga Buddha Sejati Api Karma. Megalosaurus sepenuhnya melilit Buddha Sejati Api Karma. Adegan ini mengejutkan semua guru surgawi tingkat 9 yang hadir. Mungkin, Luan adalah satu-satunya yang berani melakukannya. Api Karma sangat kuat dan korosif. Bahkan teknik penindasan elemen tanah akan terkorosi dan dicairkan oleh Api Karma, belum lagi pertarungan jarak dekat seperti itu. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan mampu menahan pembakaran dan korosi dari Api Karma. Hanya klan Hachiko dan Semoku, yang memiliki roda takdir yang ekstrim, yang dapat sepenuhnya mengabaikan kekuatan Api Karma. Namun, kenyataannya bukan mengabaikannya begitu saja. Di bawah keterikatan Megalosaurus, Api Karma bergetar hebat dan menghilang dengan cepat. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Immortal Ki adalah representasi kehidupan. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan menenangkan dan menyejukkan yang kuat. Segala sesuatu yang bersifat kekerasan akan terkena dampaknya, termasuk Api Karma. Ketika dia menyadari bahwa Api Karma miliknya tidak hanya mampu membakar Megalosaurus, tetapi juga terkorosi oleh Megalosaurus, dia segera melambaikan perisai dan pedangnya dan menebas tubuh Megalosaurus. Namun, dengan tulang naga emas sebagai lapisan pertahanan yang dangkal, meski akan retak oleh serangan yang intens, ia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Jangka waktu ini cukup untuk mengalahkan Buddha sejati Api Karma. Dengan tulang naga emas, Megalosaurus sangat kuat. Bahkan Buddha sejati dari Api Karma tidak dapat membebaskan diri. Jika ini terus berlanjut, Buddha sejati Api Karma miliknya akan hancur dan dia akan dikelilingi oleh Megalosaurus. Saat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia segera mengambil keputusan. Sekalipun Buddha Api Karma sejati menghabiskan banyak energinya, dia tidak dapat terus mempertahankannya. Kalau tidak, dia hanya akan menyeret dirinya ke dalam jurang. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan yang sangat berani. Di bawah tatapan semua orang, Buddha sejati Api Karma tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan menebas kepalanya sendiri. Mata semua orang langsung menjadi dingin. Apa yang dia coba lakukan? Kecepatan pedang itu sangat cepat. Namun, Megalosaurus langsung bereaksi. Ia segera melepaskan gigitannya di kepala dan menjauhkan diri secepat mungkin. Bang! Di bawah pedang, kepalanya langsung meledak. Namun, pedang itu masih bergerak maju dan menuju ke kepala naga. Tepatnya, mulut naga itu yang belum menutup. Ini adalah titik lemahnya. Jika bisa menembus mulut naga, kemungkinan besar kepala naga itu akan terbelah menjadi dua. Luan, yang berada di dalam, juga akan terluka parah. Sayangnya, reaksi Megalosaurus terlalu cepat. Ia melepaskan gigitannya pada saat pertama, memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Melihat pedang itu datang, mulut naga itu tertutup sekuat tenaga. Bang! Megalosaurus langsung menggigit pedang di mulutnya. Tidak peduli seberapa keras Buddha sejati Api Karma mencoba, dia tidak dapat mencabutnya. Pada saat yang sama, kedua cakar depan Megalosaurus langsung meraih leher Buddha sejati Api Karma yang telah ditebas dan dicabut. Gemuruh! Buddha sejati dari Api Karma segera meledak. 2927 Ledakan Buddha Api Neraka sejati sangatlah dahsyat. Bagaimanapun, ini adalah teknik rahasia dari sekte Api Neraka. Bahkan dengan penindasan Ki Abadi, ia masih meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Gemuruh! Semua guru surgawi tingkat 9 yang menyaksikan pertempuran hanya dapat melihat tubuh Buddha sejati Api Neraka yang panjangnya 30 ribu kaki langsung meletus dengan cahaya Api Neraka yang menyilaukan. Setelah itu, kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu. Lebih dari 100 ribu kaki jauhnya jatuh ke dalam api yang sangat pekat dan dilalap seluruhnya dalam sekejap. Bahkan para penonton pun merasakan jantungnya berdebar-debar akibat ledakan tersebut, apalagi Absoluti Liang dan Luan yang berada di tengah ledakan. Langkah ini bisa menentukan hasil pertempuran. Dampak dari api tersebut sangat menghantam pertahanan para master surgawi tingkat 9 di sekitarnya. Kekuatannya begitu besar sehingga semua master surgawi tingkat 9 harus menggunakan setidaknya 30 persen kekuatan mereka untuk menstabilkannya. Nyala api dikendalikan untuk membakar dengan ganas dalam jarak 30 ribu kaki dan secara bertahap menyebar menuju jurang bumi yang tak berujung. Segera, semua guru surgawi tingkat 9 menatap ke tengah, ingin mengetahui hasilnya. Mereka melihat sosok itu. Dua sosok, satu manusia dan satu naga, saling berhadapan dengan jarak kurang dari 80 ribu kaki di antara mereka. Keduanya berdiri di udara. Tubuh Megalosaurus menjadi sangat rusak. Kiabadinya telah menghilang tanpa jejak. Bahkan tulangnya hampir penuh retakan. Itu jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Ledakan Di depan mata semua orang, tubuh Megalosaurus tiba-tiba meledak dan jatuh menuju jurang api di bawah. Dan di dalam tengkorak Megalosaurus yang meledak berdiri sesosok tubuh yang tinggi. Itu adalah Luan. Sama seperti sebelumnya, sepasang matanya yang sangat hitam tidak berubah sama sekali. Tidak peduli dari penampilan atau penampilan Luan, tidak ada tanda-tanda cedera. Megalosaurus hampir sepenuhnya menahan kekuatan ledakan tadi. Terutama tengkoraknya, yang merupakan bagian terkeras dari tulang naga, memiliki kekuatan pertahanan yang paling kuat. Dari keadaan Luan, mereka bahkan tidak bisa melihatnya terengah-engah, yang berarti nafasnya sangat stabil. Hal ini membuat semua master surgawi tingkat 9 terkesiap. Stabilitas semacam ini tidak hanya datang dari kekuatannya, tetapi juga dari pikirannya. Ini bukanlah stabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang baru saja menerobos ke guru surgawi tingkat 9. Bahkan mereka tidak dapat mencapai tingkat stabilitas ini. Sebaliknya, kuantitas absolut di sisi lain lebih menyedihkan. Awalnya, ledakan seperti itu bisa saja merenggut nyawanya. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, dia pasti akan berada dalam kondisi terluka parah. Namun, peralatan pertahanannya berfungsi kembali. Ini bukan golden bell armor yang terakhir kali. Sebaliknya, ia membentuk patung Buddha yang tingginya hanya 10 kaki mengelilingi tubuhnya dan membungkusnya. Kekuatan ledakan dari Buddha sejati api karma hampir menghancurkan pertahanan sepenuhnya. Meski begitu, karena ukuran patung Buddha yang kecil, getaran kerasnya masih menyebabkan beberapa luka dalam. Tapi yang membuatnya semakin tak tertahankan adalah dia sudah menggunakan kedua perlengkapan pertahanannya. Hanya dia yang mengetahui hal ini. Dua peluang penyelamatan jiwa terpaksa dihilangkan dalam waktu sesingkat itu. Armor itu hanya bisa digunakan setelah diserap dan diisi energi. Ia tidak akan bisa melindunginya lagi dalam pertempuran ini. Ada batasan waktu untuk teknik rahasianya. Lebih penting lagi, bahkan Buddha sejati dari api karma tidak dapat mengalahkan anak ini. Dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Ah! Juel yang meraum marah, seolah ingin menghancurkan keputus asaan yang muncul di hatinya. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, tiang api besar dengan diameter 300 meter muncul dan bergegas menuju Luan. Luan tidak menerimanya secara langsung. Pada jarak 80 ribu kaki, dia tidak mungkin terkena. Bergerak, dia langsung terbang ke ketinggian yang lebih tinggi, menghadap kuantitas mutlak dari atas. Kuantitas absolut menatap Luan jauh di langit. Tidak hanya dia marah pada kekuatan satu sama lain, dia bahkan lebih marah pada wajah anak ini yang tidak berubah dari awal sampai akhir. Ini membuatnya merasa seperti orang idiot yang hanya tahu cara memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Segera, kuantitas absolut mengangkat kedua tangannya. Api berkobar di tangannya, dan senjata Buddha yang sangat besar muncul di depannya. Senjata Buddha ini sangat aneh. Bentuknya persegi panjang, panjang tujuh kaki dan lebar tiga kaki. Ada lima tonjolan tinggi di atasnya. Pada saat yang sama, sebuah tongkat emas muncul di tangan kanan kuantitas mutlak. Tangan kiri kuantitas absolut diletakkan secara vertikal di depan dadanya, dalam posisi melantunkan kitab suci Buddha. Tangan kanannya mengepalkan batang emas, memukul tonjolan di tengah senjata Buddha. Ding! Weng! Dalam sekejap, langit dan bumi dipenuhi dengan suara ini. Hati semua orang bergetar hebat karena suara ini. Master surgawi tingkat sembilan terkejut dan dengan cepat meningkatkan pertahanan mereka untuk melindungi para tetua di belakang mereka. Saat suara ini muncul, lautan api di tanah juga bergetar hebat. Seolah-olah telah dipanggil, ia tiba-tiba naik dan bergegas menuju langit, membentuk arai api neraka besar di udara. Semua guru surgawi tingkat sembilan menatap senjata Buddha di tangan kuantitas absolut. Kemungkinan besar ini adalah harta paling berharga dari sekte api neraka, lonceng penyelesaian jiwa. Bahkan banyak dari guru surgawi tingkat sembilan yang hadir belum pernah melihat senjata ini. Dikatakan bahwa senjata ini dapat meningkatkan kekuatan divine sense dari sekte api neraka secara signifikan, menyebabkan serangan divine sense menjadi sangat kuat dan menyebar dengan ganas melalui suara yang dihasilkannya. Suara adalah kekuatan yang sangat sulit ditolak. Tidak hanya itu, suara ini juga mampu mengendalikan api neraka, membentuk susunan khusus di seluruh dunia. Hari ini, kamu akan mati dalam suara Buddha. Kuantitas absolut meraung, biarkan suara Buddha membunuhmu, jangan pernah bereinkarnasi. Semua orang bisa mendengar suara gemuruh dengan keras dan jelas. Tentu saja, itu juga sampai ke telinga Luan. Namun, Luan masih tidak bereaksi apapun. Dia hanya melihat kuantitas mutlak. Berpura-pura menjadi misterius dan penuh omong kosong, kata Luan ringan. Anda, wajah kuantitas mutlak berubah drastis. Wajahnya ungu seolah hendak meledak. Dia meraung, jangan berani-berani menghina ajaran Buddha saya lagi. Saat dia berbicara, tongkat emas kuantitas absolut jatuh lagi, mengenai tonjolan kedua di sebelah kanan. Ding! Bas! Suara yang menggemparkan bumi terdengar lagi, seolah-olah telah menelan semua suara lainnya. Ini adalah satu-satunya suara yang tersisa di dunia, dan orang-orang harus mendengarkannya. Pada saat ini, bahkan guru surgawi tingkat sembilan yang menyaksikan pertempuran dari jauh gemetar di lautan kesadaran mereka, dan bahkan jejak cahaya Buddha pun muncul. Adapun semua guru surgawi tingkat delapan yang hadir, tidak hanya cahaya Buddha muncul di lautan kesadaran mereka, tetapi mereka juga diterangi oleh cahaya Buddha, dan bahkan banyak patung Buddha besar muncul. Sedangkan untuk semua penonton, efeknya hanya sekunder. Kuantitas absolut memusatkan semua serangannya pada Luan, dan ditambah dengan aray api neraka, efeknya akan sangat berbeda. Cahaya Buddha yang muncul di lautan kesadaran Luan akan seperti aray api neraka, dan banyak Buddha jahat yang tinggal di neraka akan muncul, membuat Luan merasakan kesedihan dan keputusasaan yang tiada taraf. Aray api neraka di sekitarnya akan membuat Luan tidak dapat membedakan antara ilusi dan kenyataan, dan akhirnya ditelan oleh aray api neraka. Satu-satunya kelemahan dari susunan ini adalah aray api neraka tidak dapat membentuk serangan yang kuat, jika tidak maka akan membangunkan Luan dengan paksa untuk melawan. Seperti kata pepatah, merebus katak dalam air hangat, aray api neraka perlahan bisa membakarnya sampai mati. Ding! Tonjolan pertama di sebelah kanan telah dirobohkan, dan aray api neraka telah menyelimuti area seluas 20 ribu kaki di sekitar Luan. Sulit bagi semua penonton untuk melihat sosok Luan. Ding! Tonjolan kedua di sebelah kiri terbentur, dan aray api neraka berkumpul lagi, menelan Luan sepenuhnya, membentuk api besar dengan diameter lebih dari 20 ribu kaki. Ding! Tonjolan pertama di sebelah kiri telah terbentur, dan itu juga yang terakhir. Helvire Aray meluas lagi, mencapai diameter sekitar 40 ribu kaki. Setelah lima knot, Helvire Aray setinggi 40 ribu kaki terbakar habis-habisan di udara. Aray api neraka berwarna merah tua, dan aray api neraka yang begitu besar tampak seperti api neraka. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan di luar yang mendengar lima nada itu pucat, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menahan pengaruh di lautan kesadaran mereka, apalagi Luan yang terkena serangan itu. Akankah sesuatu terjadi padanya? Zhu dia mengerutkan kening. Dia adalah orang paling berkuasa yang hadir. Dia mengepalkan tinjunya, dan hatinya ragu-ragu apakah harus bergegas menyelamatkannya. Hahaha, suara Buddha saya tidak terkalahkan. Orang berdosa sepertimu hanya bisa mati di aray api neraka. Liang absolut meraung, dan wajahnya sangat ganas. Zhu He semakin mengerutkan kening. Dia tidak bisa ragu lagi, dan segera bersiap untuk bergegas menuju aray api neraka besar di bawah. Namun, saat Zhu He hendak bergerak, perubahan mendadak membuatnya segera berhenti. Lampu merah. Cahaya merah murni menembus aray api neraka setinggi 40 ribu kaki, dan menjadi semakin terang, semakin menyilaukan. Hanya dalam waktu singkat. Ledakan. Lampu merah langsung menelan helviri aray. Api merah tua yang mengamuk langsung berubah menjadi api merah murni. Menggunakan api untuk menelan api. Menggunakan api untuk membakar api. Ledakan. Api merah yang mengerikan bergetar hebat, dan sesosok tubuh muncul di depan semua orang lagi. Itu adalah Luan. Matanya seperti jurang maut, dan tidak ada sedikitpun getaran di kegelapan. Ini suara Buddha. Luan memandang ke arah absolut liang, dan ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Ini aray api neraka. 2928 Suara Luan tidak nyaring, tapi terdengar jelas di telinga mereka. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu bukanlah sebuah pertanyaan, tapi sebuah penghinaan. Suara Buddha yang bermartabat tidak berpengaruh pada Luan. Api karma yang bermartabat ditelan oleh api Luan. Sekte api karma paling dibanggakan, dan karena itu, dua kekuatan yang diklaim sebagai agama Buddha ortodoks hancur. Itu setara dengan menggali akar dari sekte api karma. Anda telah mengundang Buddha sejati, menggunakan suara Buddha, dan menggunakan api karma. Kekuatan apa lagi yang Anda miliki? Luan memandang jui liang yang diam dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu waktu untuk bersiap. Ekspresi jui liang sangat jelek. Itu ganas dan menyimpang, tapi juga dipenuhi dengan keputusasaan dan keraguan. Mengapa? Dia dapat menerima bahwa dia bukanlah lawan Luan, tetapi mengapa suara Buddha tidak efektif terhadap Luan? Suara Buddha adalah panggilan dari ajaran Buddha sejati. Ini adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapapun yang mendengar suara Buddha akan terpengaruh. Sekalipun mereka tidak menyerah, mereka harus menunjukkan perlawanan. Mengapa Luan tidak bereaksi sama sekali? Bagaimana mungkin suara Buddha tidak efektif? Namun, saat jui liang benar-benar terpana dan bahkan mulai meragukan dirinya sendiri, sosok Luan menghilang seketika. Luan bergerak dan bergegas menuju jui liang dengan kecepatan penuh. Setelah menggunakan senjata Buddha dan suara Buddha, jui liang telah menghabiskan terlalu banyak energinya dan dengan paksa menarik diri dari teknik rahasia ledakan. Kekuatannya saat ini bahkan di bawah kekuatan Luan. Tidak peduli apa, dia tidak ingin mati, dan tidak mungkin dia mati tanpa melawan. Dia segera sadar dan menyerang Luan lagi. Namun, ketika kekuatannya berada di bawah Luan, Luan hanya membutuhkan satu atribut untuk menghabisi musuh dengan mudah. S dalam. Nyala api yang kuat muncul dan menghantam lapisan S, tetapi tidak dapat memecahkannya. S dengan cepat menyelimuti ruangan dengan diameter 10 ribu kaki. S yang tak terhitung jumlahnya menembus permukaan lapisan S dan menembus ke arah jui liang. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap deep ice. Dia hanya bisa bergerak semakin sedikit di bawah tekanan S dan hawa dingin. Ditambah dengan pengejaran Luan, pada akhirnya, dia terpaksa berada pada jarak kurang dari seribu kaki dari Luan. Dia dikelilingi oleh S di segala arah. Dia tahu bahwa teknik gerakan tubuhnya jauh lebih rendah daripada teknik Luan. Jarak antara mereka hanya akan semakin dekat. Dia mungkin sebaiknya bertarung dengan Luan secepat mungkin. Meskipun dia telah mendengar bahwa kekuatan tempur jarak dekat Luan adalah tirani, bagaimana dia bisa mengetahuinya tanpa melawannya. Segera, liang absolut menginjak S dengan keras dan berhenti. Dia berbalik untuk melihat Luan, yang mengejarnya. Kasaya miliknya telah sepenuhnya berubah menjadi api karma, dan untayan besar manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya segera terkoyak olehnya. Manik-manik Buddha melayang di udara, dan masing-masing manik itu sangat keras. Suara mendesing. Luan tentu saja tidak akan mundur dan bergegas ke depan absoluti liang. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak sepuluh kaki, liang absolut segera menyerang dengan telapak tangan kirinya. Segera, dua puluh manik Buddha ditembakkan dan menyelimuti Luan satu demi satu. Pada saat ini, cahaya dingin muncul di tangan Luan, dan dua belati es dipegang secara terbalik. Tubuhnya segera melompat dan menghindari sebagian besar manik Buddha. Dengan alasan untuk memastikan bahwa momentum ke depan tidak akan terpengaruh, dia menggunakan belati untuk segera mengusir manik-manik Buddha yang tersisa. Dalam sekejap, jarak antara mereka diperpendek menjadi lima kaki. Begitu mudah. Hati absolut liang langsung menegang. Di matanya, anak ini sepertinya bergegas dalam sekejap. Tubuhnya segera mundur, dan pada saat yang sama, dia mengendalikan manik-manik Buddha untuk kembali. Namun, kecepatan kembalinya manik Buddha pasti tidak secepat Luan. Menghadapi serangan Luan, absolut liang hanya bisa melontarkan pukulan. Yang tidak disadari oleh absolut liang adalah bahwa gerakannya sebenarnya lebih cepat daripada gerakan Luan. Tangan Luan hanya diletakkan di depannya, tapi dia tidak benar-benar bergerak. Ini berarti Luan sedang menunggu. Liang absolut panik dan menunjukkan gerakannya terlebih dahulu sebelum jarak di antara mereka semakin dekat. Ini mungkin bukan masalah besar saat bertarung dengan orang lain, tapi di mata Luan, itu adalah kelemahan besar. Luan menghindar, dan di saat yang sama, kedua belatinya ditembakkan. Tangan kirinya langsung menyentuh pergelangan tangan kanan absolut liang, dan tangan kanannya langsung menyentuh tenggorokan absolut liang. Suara mendesing. Belati langsung memotong pergelangan tangan, memotong urat dan daging. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat, namun tidak setetes darah pun keluar. Itu disegel dalam es di dalam tubuhnya. Liang absolut dengan putus asa mundur untuk menghindari serangan ditenggorokannya, tetapi tubuh bagian atasnya membungku ke belakang, dan tubuh bagian bawahnya berada di depan, tidak mampu mengimbanginya. Luan memanfaatkan situasi ini, dan belati itu langsung menusuk lutut absolut liang. Bang! Ah! Ceritan kesakitan yang membuat jantung berdebar-debar terdengar di bola es setinggi 10 ribu kaki, tapi tidak bisa menyebar keluar. Luan memegang belati dan memblokir tulang kaki absolut liang, memaksanya untuk berhenti. Ketika dia tidak bisa menarik diri, dia melepaskannya, meninggalkan belati di lutut absolut liang. Kemudian, pada saat rasa sakit yang menusuk menguasai kesadaran absolut liang, Luan meninju jantung absolut liang. Bang! Dengan satu pukulan, semua tulang rusuk dan tulang dada absolut liang patah, dan belati itu menusuk langsung ke jantungnya. Batuk! Liang absolut segera mengeluarkan seteguk darah, tapi Luan menghindarinya terlebih dahulu. Luan tidak ingin membuang waktu dengan orang ini. Dia mengangkat tangannya, dan sekali lagi memukul jantung absolut liang dengan telapak tangannya. Udara dingin melonjak, dan dalam sekejap, pembuluh darahnya membeku sepenuhnya. Asal mula perasaan ilahi segera keluar dari kesadarannya, tetapi Luan secara alami tidak bisa membiarkannya lolos. Kekuatan ruang secara langsung mengikat asal mula indera ketuhanan, dan liang absolut tidak dapat melepaskan diri. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sekte Buddha pasti akan merenggut nyawamu. Melihat asal mula indera ketuhanan yang masih terus-menerus mengutuknya, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Dia tidak akan takut dengan sesuatu yang tidak ada, dan dia tidak akan peduli dengan ancaman dari sesuatu yang tidak ada. Jika dia harus memiliki emosi, itu akan menjadi rasa kasihan. Orang seperti ini setara dengan mengorbankan kepribadiannya kepada Tuhan, dan pikirannya berada dalam keadaan dikendalikan dan diperbudak. Itu tidak ada bedanya dengan mengorbankan akal ilahi seseorang. Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi hanya merugikan manusia. Yang disebut, Dewa, sebenarnya hanyalah sebuah hukum kuat yang ada di dunia, dan sengaja dilukis dengan warna oleh orang-orang dengan maksud untuk mengontrol dan menyihir orang. Daripada percaya pada Tuhan, lebih baik konsentrasi mencari dan menguasai hukum. Ini adalah cara yang benar. Ledakan. Ruang itu meledak, dan raungan serta makian berhenti tiba-tiba. Asal usul perasaan ilahi benar-benar lenyap. Guru surgawi tingkat 9, mati. Gemuruh. Es tersebut berangsur-angsur retak, dan dengan cara yang damai, secara bertahap berubah menjadi kristal es dan tersebar di tanah. Semua penonton melihat dengan sekuat tenaga. Ketika mereka melihat Luan masih berdiri tegak dan tegak dengan mayat mengambang di depannya, mereka langsung mengetahui hasilnya. Wakil kepala Sekte Api Karma yang bermartabat, Absolute Liang, telah meninggal. Ini berarti Sekte Api Karma tidak lagi memiliki guru surgawi tingkat 9. Setelah biksu yang tersisa dari Sekte Api Karma semuanya terbunuh, Sekte Api Karma akan lenyap sepenuhnya dari dunia. Alasan mengapa Luan masih membiarkan mayat Absolute Liang ada adalah untuk memberitahu semua orang bahwa Absolute Liang sudah mati. Sekarang setelah semua orang melihatnya, dia menyalakan api suci dan langsung menelan Liang Absolute. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat mayat guru surgawi tingkat 9 dibakar menjadi abu, dan mereka sangat terkejut. Dari keadaan Luan, tidak banyak fluktuasi, dan dia bahkan tidak menggunakan mata merahnya. Ini berarti kekuatannya tidak terbatas pada ini. Kalau begitu, kata-kata Wang Yang Cheng jelas tidak salah. Dalam kegelapan, bagian terakhir dari api mayat itu padam. Area dalam jarak 300 ribu kaki gelap, dan hanya cahaya bulan yang menggantung tinggi di langit. Di langit, 10 orang dari aliansi manusia surgawi adalah orang pertama yang sadar kembali dan menuju ke arah Luan. Ketika keempat sekutu melihat ini, mereka segera terbang dan berdiri di samping Luan lagi. Tanah sudah menjadi reruntuhan. Suhe bertanya, pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bertindak sesuai rencana, Luan berkata, semuanya, setelah memusnahkan sisa biksu dari sekte api karma, mundur, dan tunggu operasi di malam hari. Master sekte dan master sekte dari empat sekutu mengangguk. Dalam pertempuran sengit tadi, mereka dengan paksa melindungi sekitar beberapa ribu biksu dari sekte api karma. Namun, kekuatan para biksu ini tidak seimbang. Ketika pertempuran dimulai, sebagian besar biksu tingkat delapan telah terbunuh. Di antara beberapa ribu biksu, terdapat kurang dari 100 guru surgawi tingkat delapan. Master surgawi level sembilan tidak perlu ikut campur dalam pertarungan antara master surgawi level delapan. Ada perbedaan besar dalam jumlah orang di kedua belah pihak. Terlebih lagi, para guru surgawi tingkat delapan ini telah melihat guru sekte mereka dibunuh dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika mereka melihat suara Buddha dan api karma dipertanyakan, mereka sudah kehilangan harapan. Ketika iman orang-orang ini hilang, mereka seolah-olah kehilangan makna hidup. Mereka akan menjadi mayat berjalan. Beberapa dari mereka bahkan tidak melawan, berdiri di tempat dan membiarkan diri mereka dibunuh. Segera, pertempuran itu berakhir. Master surgawi tingkat delapan dari empat sekutu hanya terluka tetapi tidak terbunuh. Setelah misi berakhir, mereka segera meninggalkan tempat ini, meninggalkan tanah yang berantakan dan tandus. Saat itu, Fajar baru saja muncul. 2.929 Markas Besar Persatuan Es dan Api, Delapan Benua Kuno Wakil Master Sekte dan Wakil Master Sekte memimpin semua sesepuh yang telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk beristirahat dan menyembuhkan luka mereka. Mereka menunggu aksinya pada malam hari. Untuk mencegah rahasianya bocor, tidak ada yang diizinkan keluar. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan. Master Sekte, Master Sekte, dan Zu He dari empat sekutu datang bersama Luan ke Markas Persatuan Es dan Api untuk merangkum pertempuran kali ini. Kenam wanita itu menunggu Luan dengan cemas. Meskipun mereka baru saja bertarung melawan sekolah pemadam kebakaran karma yang rusak, mau tak mau mereka merasa khawatir. Melihat suaminya kembali dengan selamat, mereka semua santai dan proaktif menyambutnya. Saat Yao Yao datang ke depan Luan, dia bisa merasakan aura Luan dengan jelas. Itu sedikit kacau dan tidak stabil, tapi dia tidak terluka atau lemah. Yao Yao langsung bertanya, Suamiku, apakah kamu mengambil tindakan? Mendengarnya, lima wanita lainnya menjadi bingung. Menurut rencana, Luan tidak akan mengambil tindakan. Mengapa dia mengubah rencananya? Luan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yao Yao. Terlebih lagi, jika dia tidak memberikan alasan yang masuk akal, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Liu Yi. Luan tidak ingin menyembunyikannya dari istrinya, jadi dia berkata dengan lembut, Jui Liang berkata dengan arogan. Itu sebabnya aku mengambil tindakan. Kata-kata sombong. Liu Yi mengernyitkan alisnya. Dia segera mengerti bahwa Jui Liang telah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi bisa jadi berhubungan dengan keluarga. Dia memahami suaminya dengan sangat baik. Jika Jui Liang baru saja menghina suaminya, dengan amarahnya, dia tidak akan mengambil tindakan. Jui Liang pantas mati. Namun, dia takut suaminya akan memperlihatkan terlalu banyak kemampuannya dalam pertempuran. Liu Yi memahami betapa banyak kekuatan khusus yang dimiliki Luan. Meskipun dia bisa menunjukkannya kepada Wang Yang Cheng, itu tidak berarti dia bisa menunjukkannya kepada semua master langit tingkat 9 dari 4 sekutu. Terkadang, meski dia tidak mengungkapkannya kepada orang lain, dinding itu memiliki telinga. Ketika diskusi mereka terdengar, mereka akan kehilangan semua rahasia dan kartu truf mereka. Namun, saat Liu Yi khawatir, sebuah suara muncul di lautan kesadarannya. Jangan khawatir. Aku menggunakan kekuatan yang diketahui semua orang. Aku tidak menggunakan kekuatan baru apapun. Mata Liu Yi bergerak, menatap Luan. Luan tersenyum dan mulai mengobrol dengan yang lain. Itu benar. Dalam pertempuran ini, Luan sengaja tidak menggunakan kekuatan baru apapun. Dia bahkan tidak menggunakan alam dewa setan. Tujuannya adalah untuk tidak mengungkapkan kartu asnya. Luan dan lima ahli peringkat sembilan duduk satu demi satu. Keempat sekutu sangat puas dengan operasi hari ini, tetapi mereka lebih banyak berbicara tentang kekuatan Luan. Mereka berempat kagum dengan penampilan Luan. Dia tidak terlihat seperti guru surgawi tingkat sembilan yang baru saja menerobos sebulan yang lalu. Saat itu, ketika mereka baru saja menembus guru surgawi tingkat sembilan, mereka berharap dapat menyembunyikan dan melindungi diri mereka sendiri dengan baik. Mereka hanya akan muncul setelah kekuatan mereka stabil sepenuhnya. Jangka waktu ini setidaknya akan berlangsung selama beberapa tahun. Siapa yang berani memasuki medan perang begitu mereka tiba seperti Luan? Karena semuanya berjalan lancar, hanya sedikit hal yang perlu ditinjau ulang. Segera, empat master sekte, master sekte, dan zuhe semuanya berangkat ke tempat berkumpul. Luan, sebaliknya, tetap di markas. Dia tidak menganggur. Hari ini, dia tidak bisa keluar untuk bercocok tanam untuk menghindari komplikasi yang mungkin menunda operasi di malam hari. Oleh karena itu, dia berkultivasi di markas. Operasi malam harinya sekitar jam tujuh. Masih ada empat belas jam lagi. Dibandingkan operasi tadi, operasi malam harilah yang menjadi masalah sebenarnya. Sekte Guangyu masih memiliki dua guru surgawi tingkat sembilan. Mereka adalah master sekte, Su Ke Ming, dan wakil master sekte, Song He. Keduanya tidak terluka, terutama kekuatan Su Ke Ming yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan di antara semua master sekte dan master sekte, kekuatannya pasti di atas rata-rata. Ditambah dengan kemahirannya dalam menggunakan racun, semakin sulit untuk melindunginya. Untuk pertempuran malam hari, Lu An tidak berencana untuk ambil bagian. Dia tahu kekuatannya sendiri. Jika dia bertarung dengan Su Ke Ming sendirian, nyawanya akan berada dalam bahaya besar. Lebih penting lagi, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya di depan semua orang. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dalam rencana dengan sekutu, Su Ke Ming akan diserahkan kepada empat sekutu untuk dibunuh, dan Song He akan diserahkan ke aliansi manusia surga untuk dibunuh. Dengan cara ini, tidak akan ada masalah apapun. Waktu berlalu dengan lambat. Aura Lu An pulih dalam waktu singkat. Pada siang hari, beberapa tetua yang terluka dari empat sekte juga telah selesai memulihkan diri. Mereka pada dasarnya sudah pulih ke kondisi puncaknya dan hanya menunggu operasi pada malam hari. Saat sore hari. Di malam hari. Sekarang sudah jam lima sore, dan jarak semakin dekat. Lu An akan bertindak sendiri pada jam lima sore. Dia akan pergi ke gua gunung berapi cerah untuk menangkap sekte Guangyu. Setelah menginterogasi lokasi spesifik sekte Guangyu, dia kemudian akan memimpin semua orang ke sana. Akhirnya, waktu menunjukkan pukul lima sore. Sosok Lu An muncul di kantor pavilion pusat. Kenam wanita itu sudah menunggu di sana, dan mereka semua berdiri. Lu An memandang kenam wanita itu dan berkata, Aku pergi. Kenam wanita itu mengangguk, tapi mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun, ini adalah operasi tunggal Lu An, jadi mereka tidak bisa tidak khawatir. Namun, Lu An tidak ragu-ragu. Dia segera mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang di depan kenam wanita itu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Gunung berapi yang cerah. Untuk berjaga-jaga, Lu An muncul di tempat yang agak jauh dari gunung berapi cerah. Setelah muncul, dia segera memasuki ruang yang diciptakan sendiri dan pergi ke gunung berapi cerah di ruang lapisan kedua. Segera, Lu An memasuki gua gunung berapi cerah. Tentu saja, dia masih menunggu di ruang ciptaannya sendiri. Memang benar, tidak lama kemudian, susunan teleportasi menyala. Setelah itu, sesosok tubuh keluar. Tetua itulah yang datang ke sini tiga hari lalu. Lu An tidak langsung muncul. Sebaliknya, dia dengan sabar menunggu susunan teleportasi orang tersebut menghilang. Ketika orang itu tiba, dia melihat sekeliling. Dia tidak menyangka pihak lain akan lebih lambat darinya. Dia berdiri di sana menunggu dengan bosan. Segera, susunan teleportasi di belakangnya menghilang. Saat menghilang, Lu An bertindak. Bang! Tiba-tiba, ruang itu menjadi terpenjara. Seketika, orang itu terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Setelah itu, cahaya biru muncul. Orang itu dengan paksa ditarik ke dalam cahaya biru dan ditelan. Saat orang itu tertelan, cahayanya juga menghilang. Kecepatannya sangat cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, di markas besar Ice Fire Alliance, kantor Liu Yi, suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya biru menyebar. Setelah itu, dua sosok muncul di depan kenam wanita itu. Itu adalah Lu An dan tetua inti dari Sekte Guangyu. Lu An bahkan belum pergi selama setengah jam. Ini bahkan belum jam lima sore. Kenam wanita itu tidak menyangka dia akan kembali secepat itu. Orang tua itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, penjara luar angkasa di tubuhnya dibebaskan. Namun, di bawah aura Lu An dan Yao, wajahnya sepucat kertas. Dia sangat ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, dia berada di tempat yang berbeda. Dia benar-benar tercengang. Kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan tidak tahu harus berbuat apa. Kamu harus mengenaliku. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dia harus mencari tahu lokasi Sekte Guangyu sesegera mungkin. Lu An segera berkata, Katakan padaku di mana Sekte Guangyu bersembunyi dan aku bisa membiarkanmu hidup. Orang itu benar-benar tercengang. Otaknya tidak bisa bereaksi sama sekali. Secara alami, dia bisa merasakan aura guru surgawi tingkat 9 milik Lu An. Dia tidak percaya bagaimana kekuatan Lu An tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ada juga Putri Semoku. Apa yang terjadi padanya beberapa bulan terakhir ini? Namun, Lu An tidak bisa membiarkan orang ini terus berada dalam keadaan linglung. Matanya menjadi dingin. Dia segera melepaskan aura kematian dan menyelimuti orang tersebut. Segera, orang tersebut merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang kematian. Ada banyak tangan yang meraihnya dari jurang, mencoba menariknya lebih dalam ke jurang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk memanjat, dia hanya bisa merasakan ketakutan dan keputus asaan. Berbicara, Lu An berkata dengan suara rendah. Aura kematian guru surgawi tingkat 9 Lu An bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sesepu itu. Dia segera menangis dan berteriak. Itu dibawa Kerajaan Air Liar. Kerajaan Air Liar. Mata Lu An menjadi dingin. Dia segera menatap Li Yu Yi. Dalam beberapa hari terakhir, Lu An telah mengaktifkan portal teleportasi tetua ini. Dia telah merasakan perkiraan lokasi geografisnya dan memang, Kerajaan Air Liar ada di sana. Kredibilitas orang ini sangat tinggi. Namun, di mata Lu An, itu tidak cukup jika dia tidak yakin 100%. Segera, Lu An mengangkat telapak tangannya dan meraih bagian atas kepala orang tersebut. Setelah itu, tubuh orang tersebut bergetar hebat. Matanya langsung menjadi merah. Teknik Dewa Mutlak. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam tindakan mereka, Lu An pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Katakan padaku di mana Su Kaming bersembunyi. Lu An bertanya lagi. Orang tua itu membuka mulutnya lagi. Suaranya sangat serah ketika dia berkata, Kerajaan Air Liar. Kerajaan. Sebelum kamu pergi ke Gunung Ming, Apakah Su Kaming dan Song He masih di sana? Lu An bertanya lagi. Iya. Mendengar ini, Lu An sangat yakin di dalam hatinya. Dia menarik tangannya. Saya pergi. Lu An memandang Yao dan berkata, Hancurkan dia. Setelah mengatakan itu, sosok Lu An langsung menghilang. 2930. Nama Negeri Air Liar berasal dari tanah tempat ia berada. Namanya adalah Dataran Air Liar, dan merupakan lahan basah yang cukup luas. Tentu saja, lahan basah ini sangat berbeda dari sumber daya sekte tersebut. Tidak ada perbandingan. Beberapa hari yang lalu, setelah Lu An memastikan perkiraan lokasinya, dia tidak mencari dengan hati-hati di area tersebut untuk menghindari peringatan musuh. Namun, dia tetap datang ke negeri ini dan meninggalkan susunan teleportasi di tepi area yang dia cari. Ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 8, persepsi spasial Lu An mampu mempersempit area yang cukup untuk dicari oleh guru surgawi tingkat 9. Setelah Lu An menjadi guru surgawi tingkat 9, persepsi spasialnya meningkat lebih dari sedikit. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dataran Air Liar tidak lebih besar dari negara Air Liar, dan negara Air Liar hanyalah sebuah negara kecil biasa. Tidak butuh waktu lama bagi guru surgawi tingkat 9 untuk terbang, bahkan untuk guru surgawi tingkat 8. Sosok Lu An muncul dari udara tipis di tepi Wild Water Plains. Negara Air Liar sangat dekat. Dia langsung memasuki ruang lapisan kedua dan bergegas menuju ibu kota kerajaan. Kecepatan Lu An di ruang lapisan kedua bahkan lebih cepat daripada guru surgawi tingkat 8 yang tercepat. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk terbang ke ibu kota kerajaan, dan ia dapat mencapainya dalam waktu kurang dari jam 5. Lu An dengan cepat maju melewati lapisan batu yang berada ribuan kaki di bawah tanah dan dengan cepat tiba di ibu kota kerajaan negara Air Liar. Setelah memasuki ibu kota kerajaan, persepsi spasial Lu An telah merasakan ruang bawah tanah Sekte Guangyu. Letaknya antara 2.000 hingga 2.500 kaki di bawah tanah. Lu An tidak perlu memasukinya. Persepsi spasialnya bisa sepenuhnya menyelimutinya. Tempat persembunyian ini berdiameter ribuan kaki. Itu penuh sesak dengan orang. Itu tidak terlihat berbeda dari Sekte biasa. Tidak ada kepanikan. Tidak hanya itu, Lu An dapat dengan jelas merasakan keberadaan Su Keming dan Song He. Secara logika, Lu An tidak akan mampu melakukan ini di masa lalu karena persepsi spasialnya hanya dapat merasakan garis besar keberadaan suatu objek. Dia tidak bisa merasakan aura, mendengar suara, atau melihat warna. Namun, kemampuan spasial Lu An benar-benar berbeda dari saat dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Selain itu, guru surgawi tingkat 9 akan menyebabkan fluktuasi tertentu dalam ruang, bahkan jika mereka mencabut auranya sepenuhnya. Itu seperti memberikan tekanan besar pada ruang angkasa. Tekanan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan apakah aura seseorang ditarik atau tidak. Itu hanya berhubungan dengan kekuatan seseorang. Lu An saat ini dapat dengan jelas merasakan hal ini. Setelah memastikan bahwa Su Keming dan Song He ada di sana, serta posisi mereka, Lu An segera menyiapkan 4 formasi teleportasi di sekitar tempat persembunyian. Dia juga meninggalkan 1 formasi teleportasi di ketinggian 13.000 kaki sebelum berangkat. Lu An tidak langsung menuju ke tempat berkumpul. Sebaliknya, dia kembali ke persatuan APS dan memberitahu ke 6 gadis itu bahwa dia telah menemukan lokasi sebenarnya dari sekte Guangyu. Setelah mengatakan itu, Lu An mengerutkan kening. Dia memandang Liu Yi dan berkata, kita tidak sabar. Kita harus bertindak sekarang. Liu Yi mengangguk ringan. Saat itu sudah jam 5 sore. Jika mereka menunda lebih lama lagi, Su Keming mungkin mengetahui bahwa tetua ini hilang dan melarikan diri. Meskipun suaminya dan mereka ingin menunggu kakak yang kembali, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi demi gambaran besarnya. Mereka sudah mencapai batasnya. Yao tetap tidak mau berpartisipasi dalam operasi ini. Dia harus tinggal di sini untuk melindungi keluarganya. Bahkan jika Lu An pergi, dia tidak akan bertindak. Kali ini, Lu An bahkan tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan semua orang kalau-kalau dia diprovokasi oleh Su Keming lagi. Saya pergi, kata Lu An. Setelah itu, di bawah tatapan cemas ke-6 gadis itu, Lu An pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, titik berkumpul. Semua tetua yang hadir sudah berdiri diam dan siap berperang. Mereka siap berangkat kapan saja. Meskipun mereka tidak tahu waktu pasti keberangkatannya, mereka tahu bahwa itu akan segera terjadi. Semua pakar level 9 yang hadir tahu bahwa jam 5 sore adalah waktu yang krusial. Sekarang sudah hampir jam 5 sore, hati mereka tegang. Kunci keberhasilan atau kegagalan adalah apakah Lu An dapat mengetahui lokasi musuh dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memasang susunan teleportasi di sekitar tempat persembunyian musuh. Selama dia bisa mencapai dua poin ini, operasi selanjutnya tidak akan sulit. Setelah melenyapkan sekte Guangyu, musuh Bebu Yutan Lu An di sekte tersebut semuanya akan lenyap. Master surgawi level 9 dari 4 sekutu berkumpul untuk berdiskusi. Saat ini, Su Chen lah yang berbicara. Meskipun sekte lain memiliki konflik dengan Ice Fire Union, mereka belum mencapai tingkat kebencian yang tidak dapat didamaikan. Dengan cara ini, pada dasarnya kami dapat menyelesaikan kerja sama dengan semua sekte. Beberapa orang mengangguk, tetapi beberapa berpikir keras. Lagipula, ada beberapa sekte yang menentang persatuan APS untuk kembali ke aliansi. Tidak mudah untuk berintegrasi sepenuhnya dengan aliansi. Namun, saat ini, Li Tang membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, masih ada satu sekte lagi. Saya yakin Lu An pasti akan melenyapkannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandang Li Tang. Yan Tian Xing bertanya, sekte yang mana? Li Tang tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, seribu cahaya sekte. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut dan berpikir keras. Sekte seribu cahaya, memang merupakan masalah besar. Semua orang tahu bahwa Lu An sangat menyayangi keluarganya. Dia lebih memedulikan mereka daripada nyawanya sendiri. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Lu An tidak tahan dengan perilaku penindasan terhadap wanita. Sekte seribu cahaya menindas wanita hingga sebagian besar sekte tidak tahan. Sebagian besar wanita di seribu cahaya sekte tidak ingin melakukan ini sama sekali. Namun, mereka semua dikendalikan dan ditekan dan tidak dapat melawan sama sekali. Kedua putri sekte Master Wang Hong berada di Persatuan APS. Di antara mereka, Su Yunyan memiliki posisi tinggi dan merupakan manajer lembaga Tingteng Liu Yi. Dia jelas merupakan sosok inti. Sikap Su Yunyan terhadap Wang Hong masih dalam kondisi musuh. Ini berarti kemungkinan besar akan terjadi perang antara kedua sekte tersebut di masa depan. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa seribu cahaya sekte cukup berani untuk menyerang Yang Mu dan menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Lu An. Inilah alasan sebenarnya mengapa Lu An tidak bisa melepaskan sekte seribu cahaya. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Namun, Lu An benar-benar tidak punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap sekte seribu cahaya sekarang. Bagaimanapun, aliansi sekte memintanya untuk melepaskan semua keluhan masa lalu. Lu An tidak akan melanggar perjanjian ini. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus menunggu sampai semuanya selesai dan aliansi sekte dibubarkan. Saat semua orang berbicara, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Waktu semakin dekat dan semakin dekat. Setiap orang bahkan mulai menghitung waktu di lautan kesadaran. Meskipun ini belum waktunya, hati semua ahli tingkat 9 berada dalam ketegangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak mungkin terlalu lama. Jika tidak, kemungkinan keberhasilan akan semakin rendah. Saat mereka menghitung waktu dalam hati, alis para ahli tingkat 9 bergetar pada saat yang bersamaan. Sudah waktunya. Tekanan waktu meningkat tajam. Namun, hanya tiga detik setelah satu jam berlalu, arai mantra teleportasi tiba-tiba menyala. Semua pembangkit tenaga listrik level 9 terkejut dan menoleh sekaligus. Itu adalah Luan. Sangat cepat. Kecepatan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Banyak ahli tingkat 9 yang langsung menyambutnya. Yan Tianxing segera bertanya, Pemimpin Lu, bagaimana kabarnya? Selesai. Luan membenarkan, segera setelah kamu tiba, hancurkan semua ruang. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan menganggup dengan cepat. Luan segera mengaktifkan lima formasi transmisi di tempat berkumpul, yang berhubungan dengan lima formasi transmisi di sekitar ibu kota Kerajaan Air Liar. Ayo pergi, kata Luan. Beberapa ahli tingkat 9 hendak memasuki formasi transmisi. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, cahaya tujuh warna yang menyilaukan muncul. Di saat yang sama, aura suci muncul dan menyapu tempat berkumpul dalam sekejap. Saat cahaya dan aura muncul, semua orang yang hadir terkejut, termasuk para ahli tingkat 9. Mereka menghentikan niat mereka untuk memasuki formasi pemancar dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Begitu pula Luan. Iya. Hanya Yao yang memiliki aura ini di dunia. Kenapa Yao ada di sini? Luan tercengang. Yao memang memiliki gerbang alam surgawi yang menuju ke sini, tapi kenapa dia tiba-tiba muncul? Mungkinkah terjadi sesuatu di rumah? Segera, hati Luan menjadi tegang. Saat dia hendak bergegas menemui Yao untuk bertanya, aura lain tiba-tiba muncul. Aura yang sangat dingin. Aura ini bahkan lebih dingin daripada gletser di wilayah laut utara ekstrim. Tampaknya wilayah ini bahkan lebih luas daripada wilayah laut utara ekstrim. Dinginnya gletser yang tak ada habisnya. Aura tingkat 9 yang asli. Luan benar-benar tercengang. Dia melihat sosok kedua yang keluar dari gerbang alam surgawi. Itu adalah wanita cantik yang tampak berdiri di atas gletser, si cantik yang dan kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.